SESON 250, AKU AKAN MENEMANIMU Dalam aliran ruang yang kacau ini, semua orang dalam bahaya. Pada saat ini, Ye Ming terbang kembali ke dalamnya dan menyerang Nangong Suyue dan Beitang Rusuang. Ekspresi Beitang Rusuang berubah, sulit bagi mereka untuk melewati aliran kacau ini. Masalah lagi akan menjatuhkan mereka lebih jauh. Ye Ming benar-benar berbahaya. Kekuatan serangan ini biasanya tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi dalam arus kacau ini, itu bisa berakibat fatal. Nangong Suyue mengulurkan tangan. Tirai air muncul di dalam aliran yang kacau. Itu mengikuti arus yang kacau, dan serangan Ye Ming terdistorsi saat melewati air, mengakibatkannya terbang melewati mereka berdua. Energi air Nangong Suyue sebenarnya mampu mengatasi serangan Ye Ming. Namun, melakukannya dalam arus kacau ini ada harganya. Wajahnya langsung berubah pucat. Menarik, Ye Ming terkejut. Dalam aliran kacau ini, mereka terputus dari energi surga Widau. Satu-satunya alasan dia bisa bergerak begitu bebas di sini adalah karena energi gelapnya. Ayo coba lagi, dengus Ye Ming, menyerang sekali lagi. Ye Ming, kamu benar-benar mencari kematian. Apakah Anda memprovokasi keluarga abadi? Bei Tang Rusuang mengamuk. Keluarga abadi, mereka bukan apa-apa di mataku, ejek Ye Ming. Kemarahan Bei Tang Rusuang melonjak. Dia mengangkat busurnya, tetapi dia dihentikan oleh Nangong Suyue. Jika kamu melakukan itu, kita akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari arus kacau ini. Aku akan menanganinya. Nangong Suyue membentuk segel tangan. Energi airnya yang sebenarnya mampu meminjam sedikit energi dari aliran ruang yang kacau untuk mendistorsi serangan Ye Ming. Tembakannya terlalu besar. Anda pasti akan terluka parah dan kami akan tetap mati. Jika kita tetap akan mati, sebaiknya kita menyeretnya ke bawah bersama kita, kata Bei Tang Rusuang dengan penuh kebencian. Dia bisa melihat bahwa Nangong Suyue telah meminjam sebagian dari kekuatan aliran ruang yang kacau. Namun, kekuatan itu bukan milik Tao Surgawi. Menggunakannya tidak mudah. Nangong Suyue sudah terluka, dan melakukannya lagi akan memperburuk cederanya. Ye Ming, jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Suara dingin Long Chen terdengar. Dia menyerang melalui aliran yang kacau. Long Chen, Nangong Suyue dan Bei Tang Rusuang sama-sama terkejut. Terlalu berbahaya bagi Long Chen untuk kembali saat ini. Hahaha, aku menunggumu, tawa Ye Ming. Pedangnya berputar, menebas ke arah Long Chen. Long Chen, jangan jatuh untuk perangkapnya. Teriak Nangong Suyue, Ye Ming jelas menyerang mereka untuk menarik Long Chen keluar dan menjebaknya di sini. Naik ke kapal, aku akan membunuhnya. Sampah ini benar-benar membuatku kesal, kata Long Chen. Ledakan. Efil Moon menghantam pedang bergerigi itu. Ruang berputar di sekitar mereka. Ye Ming, kamu seharusnya menjadi generasi jenius. Reinkarnasi dari dewa korup, tetapi kamu melakukan hal-hal yang memalukan. Yang disebut dewa korup benar-benar sampah, cibir Long Chen dengan marah. Ini adalah tindakan dewa. Itu lebih seperti tumpukan kotoran yang sedikit lebih bau. Ledakan. Long Chen menyerang sekali lagi. Dia juga tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang kacau. Seorang manusia kecil berpikir dia bisa memahami pikiran para dewa. Kebohongan seperti itu hanya akan meningkatkan karma Anda sendiri. Anda harus menghormati para dewa, Dengus Ye Ming. Namun, dia sedikit terkejut bahwa Long Chen bisa bertarung dalam arus kacau ini. Apa yang tidak dia sadari adalah ketika Long Chen melangkah ke langkah ketiga Netter Passage, dia mengandalkan energi kematian dalam aliran kacau. Oleh karena itu, dia juga memiliki sedikit kendali atas energi semacam ini. Dengan Long Chen menyerang Ye Ming, Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang dengan cepat terbang ke atas kapal terbang. Long Chen menyerang tiga kali, bentrok dengan Ye Ming tiga kali. Dia terkejut merasakan bahwa kekuatan Ye Ming naik dengan cepat. Seolah-olah dia didukung oleh energi di sini. Hahaha, apakah kamu memperhatikannya? Saya tidak keberatan memberitahu Anda. Alasan saya melepaskan Heaven Deforing Vien King adalah untuk mendapatkan kekuatan melahapnya. Saya sudah berhasil. Aliran ruang yang kacau ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, dan energi gelapnya memperkuat diriku sendiri. Adapun kamu, kamu akan mati di sini. Ye Ming tertawa. Melihat kapal dan melihat bahwa semua orang telah terbang ke atasnya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Pilar muncul dalam arus kacau, mengjebak Long Chen. Apakah kamu tidak suka mengjebak orang lain? Siklus karma telah menentukan bahwa Anda harus mengalami bagaimana rasanya terjebak. Ye Ming tiba-tiba mundur, membentuk segel tangan dan memanggil penjara hitam raksasa dalam arus kacau. Penjara dengan cepat menyusut, tekanannya menimpa tubuh Long Chen. Dia merasa seperti jutaan pedang hitam menekan tubuhnya. Long Chen mengayunkan Evil Moon ke salah satu pilar, dan meskipun dia memotongnya, dia tidak mematahkannya. Itu juga dengan cepat direformasi berkat energi gelap yang tak ada habisnya di sekitarnya. Pedangmu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar mampu memotong rantai energi gelap saya. Harta seperti itu sia-sia di tangan Anda. Itu lebih cocok untukku. Mata Ye Ming tertuju pada Evil Moon. Krune Evil Moon menyala. Itu mulai menyerap energi penjara. Energi itu memiliki hubungan tertentu dengannya. Tepat pada saat ini, kapal hantu mulai terbang ke arah lain. Hahaha, kapal hantu akan pergi. Bahkan dengan senjata suci, kamu tidak bisa lepas dari kurunganku. Anda akan mati di sini, tertawa Ye Ming. Tawanya semakin keras seolah-olah dia melebih-lebihkannya untuk menyerang kepercayaan diri Long Chen, serta membiarkan yang lain di kapal mendengarnya. Long Chen, kekuatanmu telah turun terlalu banyak, membatasi kekuatanku. Butuh beberapa saat untuk memecahkan sangkar ini, kata Evil Moon. Setelah menyerap energi sumber naga, Evil Moon telah sangat melemahkan segel di atasnya, menyebabkan kekuatannya melonjak. Namun, bahkan saat itu, ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya tanpa bantuan Long Chen. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah Ye Ming masih ada di sana seperti ikan di air. Dia sama sekali tidak takut dengan aliran ruang yang kacau. Setelah kapal hantu pergi, Long Chen akan ditinggalkan di sini bersama Ye Ming. Luar angkasa sudah stabil. Saya akan menggunakan teknik terkuat saya untuk memutuskan kemenangan. Tatapan Long Chen dingin. Teratai api perlahan mengembun di tangannya. Mustahil. Dalam keadaanmu saat ini, kamu tidak dapat menangani serangan balik dari teratai api pemusnahan dunia, peringatan Evil Moon. Jika aku tidak bisa menahannya, maka dia juga tidak akan bisa. Long Chen telah melebih-lebihkan Ye Ming. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang pernah menjadi dewa akan begitu hina. Long Chen tidak sabar untuk membunuhnya. Sama seperti teratai api muncul, bola api mulai tumbuh intens dalam ruang kekacauan utamanya. Itu adalah api neraka karma yang diambil dari Neterward. Huolinger telah berhasil menyerap jejak kekuatan mereka tetapi tidak dapat benar-benar menyerapnya. Api neraka karma itu telah ditinggalkan sebagai jatah untuk Huolinger. Mereka adalah harta yang tak ternilai, tetapi Long Chen siap untuk menggunakannya. Teratai api perlahan tumbuh, berubah menjadi merah darah. Itu benar-benar berbeda dari lotus api normal. Semua kekuatannya terkondensasi di dalamnya, tetapi ketika itu muncul, aliran ruang yang kacau di dalam dunia ini jelas bergetar. Meskipun itu hanya perubahan halus yang tidak dirasakan orang lain, Ye Ming melakukannya. Dia membentuk segel tangan, memperkuat penjaranya. Melihat teratai api, dia mencibir, tidak ada seni magis yang bisa stabil di dalam ruang ini, dan tau surgawi juga dalam kekacauan. Perlawanan Anda sia-sia. Satu-satunya kesempatanmu adalah menggunakan senjatamu itu untuk perlahan membuatku lelah, tapi aku sudah mengendalikan semuanya. Semua pilihanmu bodoh. Long Chen mengabaikan ejekan Ye Ming. Dia hanya mencoba menggertaknya. Meskipun Ye Ming pernah menjadi dewa, dia terus-menerus melakukan tindakan bodoh seperti itu. Kemungkinan besar, itu untuk menarik perhatian Monian, Nangong Zui Yue, dan Bei Tang Rusuang. Jika mereka datang untuk menyelamatkan Long Chen, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Meskipun skema seperti itu sangat bodoh, Long Chen sangat menyadari betapa efektifnya itu. Lagi pula, dia baru saja melompat ke dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dengan memahami titik lemah mereka, skema bodoh masih bisa memiliki efek yang besar. Kapal hantu sudah jauh di kejauhan. Suara terdistorsi datang dari sana seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba, sesosok putih muncul di atas kapal hantu. Sebuah jangkar raksasa terbang kembali ke arah Long Chen. Cahaya surgawi meledak di kapal hantu. Tungku siang hari muncul, menghalangi sosok putih itu. Ada juga pertarungan yang terjadi di kapal hantu. Ledakan. Jangkar itu menabrak penjara hitam, dan penjara itu langsung meledak. Pada saat yang sama, tangan Ye Ming meledak, dan dia terkejut. Tepat pada saat itu, sebuah tangan dengan teratai api merah darah di atasnya diam-diam menabrak dadanya. Bab 2492 menginjakan kaki di kapal hantu. Teratai merah darah di tangan Long Chen meledak ke dada Ye Ming. Itu seperti bunga kematian yang mekar. Ye Ming telah menerima serangan balasan yang sangat besar dari jangkar kapal hantu yang menghancurkan penjaranya, dan Long Chen menangkap kesempatan sempurna ini untuk menyerang. Pada saat itu, Ye Ming merasakan sensasi kematian. Intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa serangan Long Chen telah membodohi indranya dan benar-benar serangan yang menakutkan yang telah dia remehkan. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan dengan tangannya yang terlepas dari serangan balik, dia bahkan tidak bisa membentuk segel tangan. Roh Yuan-nya muncul dari kepalanya, membentuk segel tangan untuknya. Ribuan rantai muncul di belakang punggung Ye Ming, membentang ke dalam kegelapan. Tepat pada saat itu, lotus api pemusnahan dunia Long Chen meledak. Ledakan. Dada Ye Ming langsung tertusuk, dan rantai di belakangnya juga hancur berkeping-keping. Ye Ming meretas darah saat dia terbang kembali. Ye Ming terkejut. Baru saja, dia telah memanggil manifestasinya, dan rantainya telah melewati energi serangan Long Chen ke dalam manifestasinya. Namun tanpa diduga, energi gelapnya yang tidak pernah mengecewakannya sebenarnya tidak dapat menyerap semua energi Long Chen. Paling-paling, itu telah melemahkan serangannya hingga 30%. Sisanya meledak di dadanya. Jika bukan karena 30% yang telah diserap, dia pasti akan hancur berantakan. Bahkan jika dia bisa melindungi roh Yuan-nya, tubuh fisiknya tidak akan bisa diperbaiki. Dalam kehidupan terakhirnya, dia belum pernah menemukan energi aneh seperti itu. Energi ini tidak berada dalam lingkup hal-hal yang bisa ditelan oleh energi gelapnya. Ye Ming akhirnya takut dan mundur. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan meninggalkan hidupnya di tempat ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen dapat mengendalikan kekuatan yang tidak dapat ditelan oleh energi gelapnya. Manifestasinya telah hancur dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Kamu pikir kamu bisa lari? Long Chen mendengus. Sayap petir menyebar di punggungnya. Meskipun situasinya sendiri tidak baik, dia menolak untuk membiarkan Ye Ming lolos kali ini. Selama dia mengertakkan gigi dan tidak memberi Ye Ming ruang bernapas, dia yakin bisa membunuhnya. Long Chen, ayo. Teriakan Monian tiba-tiba terdengar dari kapal hantu. Long Chen tidak dapat melihat sosoknya, tetapi dia bisa mendengar kepanikan dalam suaranya. Melihat Ye Ming yang terluka parah yang mundur, Long Chen dengan marah mengepalkan tinjunya. Sekali lagi, keberuntungan karma mengacaukan rencananya. Itu adalah hal yang sama ketika dia akan membunuh Zauritian, sesuatu yang tidak terduga selalu terjadi. Jika Monian tidak memiliki sesuatu yang sangat penting, dia tidak akan memanggilnya dengan panik. Ye Ming, aku akan mengambil hidupmu lain kali. Long Chen mengatupkan giginya dan terbang kembali ke kapal hantu. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengejar, jadi dia tidak punya pilihan selain meraih jangkar. Meskipun dia siap kali ini, adegan aneh yang terjadi terakhir kali muncul kembali. Dia mengabaikan mereka, memaksa dirinya untuk memanjat rantai. Itu sangat lambat memanjat rantai panjang ini. Selanjutnya, semakin dekat dia ke kapal hantu, semakin banyak adegan di kepalanya berfluktuasi. Tiba-tiba, jangkar ditarik, menyeretnya ke arah kapal hantu. Tidak diketahui apakah itu seseorang yang menariknya atau reaksi otomatis kapal hantu. Long Chen merasakan tubuhnya terbang melalui aliran ruang yang kacau, dan seolah-olah pisau memotong tubuhnya. Orang lain mungkin tidak akan mampu menanggung ini. Akhirnya, dia tiba di kapal hantu. Lapisan cahaya telah muncul di kapal hantu di beberapa titik, dan dia menabraknya seperti gunung, menyebabkan bintang berputar di kepalanya. Dia hampir batuk darah. Sebelum dia bahkan bisa merasakan sekelilingnya, angin astral yang dingin muncul. Angin astral ini adalah pukulan mematikan. Long Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memanggil tungku bulan iblis. Setelah itu, percikan api meledak dan Long Chen jatuh kembali. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa penyerangnya adalah Di Feng. Di Feng memiliki manifestasinya dan adalah orang yang menyerangnya. Harimau yang lemah bisa mati untuk seekor anjing. Tetapi apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menyelinap menyerang saya? Long Chen sangat marah. Jika bukan karena Monian, Long Chen pasti sudah lama memusnahkan Di Feng sendiri. Long Chen, abaikan anjing itu. Kesini. Suara Monian terdengar dari kejauhan. Pada saat ini, Long Chen melihat Monian, Namong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, dan pria berjubah putih yang dikelilingi oleh penyerang. Di antara para penyerang itu adalah Feng Fei, Zhao Ritian, dan Yu Qing Suan. Pria berjubah putih itu sangat kuat. Setiap ayunan pedangnya mengiris kekosongan, memaksa Feng Fei mundur berulang kali. Tungku siang hari Yu Qing Suan terbanting, hanya untuk dipukul mundur oleh Busur Monian. Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang juga bergabung dalam pertempuran karena suatu alasan dan diserang oleh Zhao Ritian dan yang lainnya. Lusinan ahli lain telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Para ahli itu tidak terlalu terkenal, tetapi mereka sangat kuat. Dengan mereka mengelilingi Monian dan yang lainnya, mereka selalu dalam bahaya. Long Chen kemudian melihat gerbang raksasa di belakang pria berjubah putih itu. Gerbangnya tertutup, tapi ada cahaya yang mengintip dari celah-celahnya. Cahaya itu berfluktuasi lebih dan lebih intens seolah-olah itu bisa terbuka kapan saja. Long Chen menyadari bahwa pria berjubah putih itu pasti tahu sesuatu tentang tempat ini dan ingin menjadi yang pertama memasuki gerbang, jadi dia diserang oleh Feng Fei dan yang lainnya. Aku di sini. Long Chen menyerbu dengan Demon Moon Furnace. Tiga ahli menghalangi jalannya tetapi diledakkan kembali. Di Feng juga mencoba menghentikannya tetapi dipaksa mundur oleh panah dari Monian. Ledakan. Tungku bulan iblis kemudian menabrak Tungku siang hari. Dua Tungku Pil bergemuruh, memancarkan pekikan yang menusuk telinga. Long Chen batuk seteguk darah, tetapi berkat Demon Moon Furnace, ia berhasil memasuki pusat medan perang dengan lancar. Kamu akhirnya di sini. Ayo pergi. Pria berjubah putih itu mengangguk seolah-olah dia telah menunggu Long Chen. Dia kemudian mengiris pedangnya di depannya, meninggalkan luka besar di kehampaan yang menyelimuti semua orang yang menyerang mereka. Serangan Feng Fei dan yang lainnya secara aneh dikirim memutar oleh semacam energi misterius yang terkandung dalam tebasannya. Tampaknya mengandung semacam hukum ruang waktu yang menolak serangan mereka. Tidak baik, ekspresi Zhao Ritian berubah. Dia meninju cahaya pedang tetapi tidak dapat mematahkannya. Tepat pada saat itu, gerbang terbuka. Long Chen merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan pemandangan di depannya berubah. Dia menemukan dirinya di atas perahu raksasa. Sebelum ini, haluan kapal hantu benar-benar gelap, sehingga mustahil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sekarang, Long Chen melihat bahwa ini adalah kapal kuno. Itu bukan kapal terbang. Itu tampak seperti kapal biasa yang digunakan untuk mengarungi lautan di dunia fana. Satu-satunya hal yang mengejutkan tentang itu adalah ukurannya yang jauh melebihi apapun di dunia fana. Ada orang di sini, Namong Zhu Yue terkejut, semakin banyak sosok muncul di sekitar mereka saat ini. Orang-orang itu semua mengenakan pakaian kuno, tetapi mereka bervariasi. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka bergerak, tampaknya berbicara satu sama lain dan bekerja di kapal. Tiba-tiba, perhatian semua orang tertuju pada satu adegan tertentu. Mereka melihat ribuan orang menarik tali. Mereka sedang menyaret layar. Pada saat berikutnya, sekelompok orang yang membawa tong muncul, berjalan lurus ke arah mereka. Monian menyingkir, tetapi orang-orang itu tiba-tiba berbelok, dan satu orang terpeleset, jatuh. Hati-hati, Monian mengulurkan tangan, tetapi orang itu menyelinap melalui jari-jarinya. Monian menatap ke bawah untuk melihat tangannya telah menembus tubuh orang ini. Orang itu jatuh, menyebabkan tong itu jatuh juga. Aroma alkohol memenuhi udara. Salah satu orang yang membawa tong itu sangat marah dan mengeluarkan cambuk, menyerang orang yang telah jatuh lebih dari sepuluh kali. Hanya ketika korban menangis dan dagingnya berdarah, dia berhenti. Mereka dengan cepat mengambil air dan membersihkan alkohol. Anehnya, tubuh mereka mulai melewati satu sama lain saat mereka bekerja. Semuanya, kapal hantu ini adalah yang Sovereign Yun Sang hentikan pada hari itu. Siklus sekarang telah menjadi lingkaran penuh, dan telah muncul kembali. Saya pikir kapal hantu ini sedang menunggu saya, tetapi sekarang saya menemukan bahwa semua karma telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Mungkin ini diatur oleh yang berdaulat. Kapal hantu ini melewati masa lalu dan masa depan. Rahasianya tidak pernah terbongkar. Bahkan penguasa harus berhati-hati tentang hal itu. Dengan menggunakan kekuatan kapal hantu, kutukan pedang ruang waktuku telah memblokir mereka selama 2 jam. Setelah 2 jam, mereka juga akan masuk, jadi kita harus berpisah untuk menjelajahi kapal hantu. Tidak ada yang tahu rahasia kapal hantu. Apa yang kita lihat di atasnya tidak lebih dari ingatannya yang terfragmentasi. Dengan berdiri di tempat yang berbeda, Anda akan melihat hal yang berbeda. Apa yang Anda lihat? Apa yang dapat Anda peroleh? Baik atau buruk? Terima kasih banyak, saudaraku. Maka saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Saya sangat ingin tahu tentang hal-hal yang tidak saya ketahui, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Monian menangkupkan tinjunya ke pria berjubah putih dan melangkah maju. Dengan hanya satu langkah, dia menghilang dari pandangan semua orang, menyebabkan semua orang melompat. Ruang angkasa dalam kekacauan di sini. Dengan satu langkah, dia memasuki waktu yang berbeda dari kita. Setelah kita berpisah, kita akan muncul di ruang waktu yang berbeda. Kecuali Anda semua mencapai ujung kapal, tidak ada yang akan saling bertabrakan lagi, jelas pria berjubah putih itu. Namong Zui Yue dan Bei Tang Rusuang mengangguk. Tampaknya mustahil bagi dua orang untuk melewati tempat ini bersama-sama. Dengan pengingat untuk berhati-hati, mereka mengangguk dan melangkah maju, menghilang. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah pria berjubah putih itu juga dan mulai berjalan pergi ketika pria berjubah putih itu berkata, Kakak Long, tolong tunggu sebentar. Bab 2493 Dua Jalan Long Chen berhenti dan berbalik. Pria berjubah putih itu berkata, kapal ini memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, serta bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kapal hantu untuk sementara kehilangan arah dan terperangkap di dalam sarang naga. Tapi begitu keluar dari sarang naga, ia akan menemukan jalan aslinya. Starfield Divine World hanyalah salah satu perhentian sementaranya. Sebelum menghancurkan sarang naga, kita harus mencapai buritan kapal. Jika tidak, kita akan diseret oleh kapal hantu ke dunia yang tidak dikenal. Pada saat itu, penghalang yang memisahkan kapal hantu dari luar akan menguat untuk melewati dinding antar dunia. Jika Anda masih di sini saat itu, Anda akan terjebak di sini dan mati karena usia tua. Petik 2. Ekspresi Longchen berubah. Monian dan yang lainnya tidak menyadari hal ini. Jika mereka membuang terlalu banyak waktu, mereka tidak akan kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka berjalan di jalan biasa. Bahkan jika mereka tidak mencapai akhir, ketika sarang naga pecah, mereka tetap akan melihat akhir. Alasan saya memanggil Anda adalah karena ada dua tempat khusus di kapal. Saya bertanya apakah Anda ingin pergi ke sana atau tidak, kata pria berjubah putih itu. Apakah mereka sangat berbahaya? Pria berjubah putih itu mengangguk. Salah satunya diserahkan kepadaku oleh Soverein Yun Sang. Dia menyuruhku pergi ke sana. Adapun yang lain, Soverein Yun Sang menyuruhku untuk tidak pergi ke sana dalam keadaan apapun. Petik 2. Jantung Longchen berdebar kencang. Apakah kamu? Cahaya surgawi aneh yang menyelimuti wajah pria berjubah putih itu tiba-tiba memudar. Anda, Longchen melompat kaget. Orang ini jelas adalah penguasa Yun Sang. Hanya mata mereka yang sedikit berbeda. Saya putra Soverein Yun Sang, Yun Tian. Salam, Saudara Long. Pria berjubah putih itu tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke Longchen. Bahkan cara dia bertindak yang anggun identik dengan Soverein Yun Sang. Salam, Saudara Yun. Saya tidak berharap Soverein Yun Sang memiliki seorang putra. Ini adalah berita bagus untuk benua surga bela diri, kata Longchen. Longchen penuh dengan pertanyaan. Meskipun dia curiga bahwa orang ini adalah keturunan Soverein Yun Sang, dia tidak berpikir bahwa mungkin dia adalah putranya. Penampilannya, tingkah lakunya, bahkan kebangsawanannya yang terungkap dengan setiap gerakannya mirip. Longchen tidak ragu bahwa dia terkait dengan Soverein Yun Sang sedikitpun. Saudara Long, apakah Anda melihat Soverein Yun Sang? Tanya Yun Tian. Anehnya, meskipun menyebut dirinya putranya, dia tidak menyebut Soverein Yun Sang ayahnya. Longchen mengangguk, menjelaskan bagaimana dia bertemu penguasa Yun Sang di dunia roh. Jadi begitu, Yun Tian mengangguk. Melihat kebingungannya, Yun Tian menjelaskan, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa-apa yang ditinggalkan Soverein Yun Sang untuk saya akhirnya diambil oleh Anda. Saat itu, Soverein Yun Sang tidak hanya meninggalkan Dragon Bone Evil Moon tetapi juga esensi jiwa naga jahat untukmu. Tetapi Anda hanya memperoleh satu, sedangkan esensi jiwa naga jahat diambil oleh orang lain. Itu telah menyebabkan semua karma berikut menjadi terdistorsi. Itu tidak lagi dalam kendali Soverein Yun Sang. Namun, jumlah darah esensi di dalam batu esensi darah sudah cukup bagi saya untuk membangunkan darah penguasa yang tidak aktif di tubuh saya, jadi Anda tidak perlu merasa bersalah karenanya. Jika distorsi seperti itu tidak terjadi, saya akan mengikuti instruksi Soverein Yun Sang dan memilih jalan yang dia tinggalkan untuk saya. Tapi sekarang, saya merasa bahwa perhitungan Soverein telah tersesat. Mengikuti instruksinya mungkin hanya akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Anda jalan apa yang harus diambil. Kedua jalur ini sama-sama penuh dengan bahaya, terutama jalur lainnya. Bagaimana menurut Anda? Longchen berkata, kamu harus mengambil jalan yang ditinggalkan penguasa untukmu. Karena saya selalu menjadi seseorang di luar rencana orang lain, saya akan menempuh jalan lain. Jalur kedua ini harus lebih berbahaya karena peringatan Soverein Yun Sang. Tetapi berdasarkan pengalaman Longchen, semakin berbahaya, semakin besar kemungkinan hadiahnya. Yun Tian merenungkan ini, kamu mendapatkan batu esensi darah Raja Naga terlebih dahulu, dan karma telah terdistorsi. Mungkin karma telah menyimpang ke arah Anda. Anda harus berjalan di jalan yang ditunjukkan Soverein Yun Sang. Petik 2. Yun Tian terjebak dalam posisi yang sulit. Perhitungan Soverein telah salah. Jika mereka terus membuat pilihan yang salah, keadaan hanya akan bertambah buruk. Ah, ini adalah keputusan sederhana untuk dibuat. Saya punya koin di sini. Kita bisa membaliknya. Sisi depan mewakili saya, dan bagian belakang mewakili Anda. Ini dapat memutuskan siapa di antara kita yang menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Soverein Yun Sang. Mengapa tidak membiarkan surga memutuskan? Usul Long Chen. Ide ini tidak buruk. Mata Yun Tian menjadi cerah. Long Chen tersenyum dan melempar koin. Itu mendarat di tanah, memantul beberapa kali, dan berbaring di sana. Seperti yang diharapkan. Long Chen sudah siap. Keberuntungannya konstan dan tidak pernah mengikutinya sebelumnya. Itu mendarat terbalik. Langit telah menyerahkan jalan lain kepadaku, kata Long Chen. Setelah memastikan bahwa Long Chen tidak curang, Yun Tian mengangguk. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Baiklah, lalu pergi ke kiri. Saya akan mengambil hak. Mari kita berdua hidup untuk bertemu sekali lagi. Yun Tian berjalan ke kanan, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Semua orang telah melangkah maju tanpa menyadari bahwa ada dua jalan yang sama sekali berbeda ke kiri dan kanan. Kita semua harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Bahkan jalan yang ditunjukkan Sovereign Yun Sang mungkin tidak mudah, gumam Long Chen pada dirinya sendiri. Dia melangkah ke kiri. Lingkungan langsung berubah. Kapal itu masih kapal dengan struktur yang sama, tetapi segalanya telah berubah. Membunuh. Teriakan sengit terdengar diikuti oleh pedangki dingin yang menebas ke arah Long Chen. Long Chen buru-buru menghindar, hanya untuk menemukan bahwa pedangki terus menebas ke arahnya. Pedangki melewati tubuhnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Sepertinya dia berada di dunia ilusi yang bukan bagian darinya tetapi bisa dilihat. Pedangki tidak mengenainya tetapi seorang ahli di belakangnya. Pakar itu meledak. Long Chen bisa mencium aroma darah. Dia bisa merasakan darah hangat mengalir di tubuhnya. Long Chen menyadari bahwa dia berada di tengah medan perang. Ada dua kelompok orang yang saling membunuh di kapal hantu. Dia tidak dapat melihat anggota kru asli. Hanya ada dua kelompok ahli yang bertarung. Berdiri di sana, dia melihat mereka dengan gila-gilaan menyerang satu sama lain. Dia mengamati mereka dengan cermat. Gaya bertarung mereka benar-benar berbeda dari Marsial Heaven Continent. Gaya bertarung mereka seperti manusia yang tidak tahu cara berkultivasi, tetapi pukulan biasa dari mereka masih mengandung kekuatan yang sangat besar. Long Chen tidak dapat mengatakan dari mana kekuatan ini berasal. Pertempuran kacau mereka berlanjut. Mereka berdua menyerbu menuju menara pusat yang terletak di antara dua tiang raksasa. Tidak masuk akal bagaimana itu bisa keluar dari kapal begitu tinggi, tetapi kenyataannya memang begitu. Setelah menonton sebentar, Long Chen hanya berhasil memahami sedikit informasi itu. Dia menggelengkan kepalanya. Waktunya sangat berharga, dan karena dia tidak tahu apa-apa lagi dari adegan ini, dia mengambil langkah lain. Orang-orang itu menghilang tetapi medan perang tetap ada. Sekarang, itu adalah pertarungan kelompok yang berbeda. Dia juga melihat bahwa lingkungan telah berubah. Sebelum ini, kapal hantu telah melewati aliran ruang yang kacau, meninggalkan semuanya dalam kegelapan. Tapi sekarang, sekelilingnya dipenuhi bintang. Kapal hantu sedang melewati langit berbintang. Langit berbintang damai, tetapi ada pembantaian kejam yang terjadi di kapal. Long Chen melihat anggota kru asli sejak awal, tetapi sekarang mereka terbunuh. Itu seperti sebuah kapal yang sedang dijarah oleh bajak laut. Para perompak membunuh salah satu anggota kru yang mereka lihat tanpa belas kasihan sedikitpun. Anggota kru dengan cepat dibantai. Sementara itu, para perompak tertawa dan menyerbu ke menara yang sama. Setelah mereka mencapainya, dunia menjadi sunyi sekali lagi. Setelah memasuki menara, tidak ada yang keluar. Long Chen melangkah maju sekali lagi. Dia melihat pertempuran berdarah lagi. Kali ini bukan hanya manusia yang dilihatnya. Dia melihat ras binatang dengan kepala manusia dan monster ganas dengan aura gelap di sekitar mereka. Ada berbagai ras yang saling bertarung. Target mereka sekali lagi adalah menara. Sepertinya mereka semua ingin mendapatkan menara. Tetapi ketika saya naik ke kapal hantu, menara itu tidak ada di sana. Petik 2. Long Chen mulai gelisah. Dia memiliki firasat bahwa dia secara bertahap mendekati suatu tempat yang sangat berbahaya. Long Chen terus melangkah maju, dan adegan terus berubah. Kayu kapal hantu tumbuh lebih merah dan lebih merah dari darah. Auranya juga tumbuh lebih tidak menyenangkan. Pada awalnya, aura kapal hantu itu cukup damai, tetapi saat dia terus maju melalui layar, suasana menjadi lebih gelap. Long Chen merasa seperti sedang berjalan menuju gerbang neraka. Sebenarnya, aura ini bahkan lebih menakutkan daripada neraka. Tanpa disadari, Long Chen mulai merinding di sepanjang lehernya. Sarafnya menegang. Ini benar-benar tempat yang terkutuk. Saya tidak merasa nyali saya kecil, jadi mengapa saya gemetar? Long Chen tanpa sadar menelan ludah. Ada sesuatu yang menakutkan di depan. Berengsek, aku harus melihat apa itu. Long Chen mengatupkan giginya. Dengan napas dalam-dalam, dia melanjutkan ke depan. Dengan setiap langkah, dia melihat lebih banyak darah. Ada semua jenis ras yang belum pernah dia lihat sebelum muncul. Gaya dan teknik serangan mereka asing baginya, tetapi kekuatan mereka benar-benar menakjubkan. Aroma darah semakin kuat, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Tiba-tiba, Long Chen menghindar. Cahaya dingin terbang di atas kepalanya, meninggalkan garis darah di dahinya. Evil Moon muncul di tangannya, dan dia menebasnya ke makhluk hidup di depannya. Bab 2494 Roh Kebencian Pedang Long Chen menebas di udara. Sosok di depannya hanyalah sosok ilusi, tetapi pedangki mereka masih berhasil melukainya. Orang lain bisa menyakitinya sekarang, tapi dia tidak bisa menyakiti mereka. Long Chen merasa kedinginan. Itu adalah ahli yang menakutkan. Kekuatan pedangnya mampu melewati sungai waktu untuk mempengaruhimu. Namun, secara teoritis, seorang ahli pada level ini belum mencapai level mengiris waktu. Dia kemungkinan besar dari era yang sama dengan Anda atau setidaknya agak dekat, kata Evil Moon. Kamu akhirnya berbicara, kata Long Chen. Ketika Yun Tian mengungkapkan identitasnya, Long Chen sebenarnya khawatir tentang Evil Moon yang mengutuknya. Bagaimanapun, kondisinya saat ini adalah karena Yun Sang. Itu sangat membenci Yun Sang. Jika Evil Moon ingin membunuh putra Yun Sang untuk membalas dendam, Long Chen akan berada dalam posisi yang sulit. Tapi Evil Moon telah diam sepanjang waktu, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Menurutmu siapa yang harus aku ganggu dengan seseorang dari generasi junior? Anda benar-benar meremehkan kebanggaan ras naga jahat yang gelap. Jika saya ingin membalas dendam, saya akan melakukannya terhadap Yun Sang sendiri, dengus Evil Moon. Long Chen merasakan beban jatuh dari pundaknya. Lalu apa yang terjadi di sini? Apalagi, bukankah sudah jelas, kapal hantu ini melewati waktu. Dimanapun ia tiba, para ahli menagihnya untuk menara aneh itu. Semua yang Anda lihat hanyalah fragment waktu. Kapal hantu ini mungkin telah melewati ratusan juta tahun. Apakah itu bentuk kehidupan yang Anda lihat atau bahkan diri Anda sendiri? Anda semua hanya melewati pelancong ke kapal hantu. Mungkin bertahun-tahun dari sekarang, orang lain akan melangkah ke kapal hantu dan melihat Anda. Tidak ada yang penasaran dengannya. Kapal hantu adalah misteri kosmos yang tidak dapat dijelaskan. Dari mana mereka berasal, kemana mereka pergi, tidak ada yang bisa memastikan. Adapun disebut kapal kemalangan, itu karena orang-orang yang menghadapinya dipengaruhi oleh terlalu banyak karma, dan hidup mereka tidak cukup kuat untuk menanggungnya. Adapun kamu. Hal utama adalah bahwa serangan mereka dapat mencapai saya sementara saya tidak dapat menyerang mereka, dan saya bahkan belum mencapai intinya. Bukankah aku akan mati sebelum mendapat kesempatan untuk menambahkan karma ini? Long Chen tidak terlalu mempermasalahkan karma. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Sungai waktu mengalir dari atas ke bawah. Pernahkah Anda melihat seseorang mencoba kentut pada seseorang melawan arah angin dari mereka? Kata Evil Moon. Sial, perbandingan itu meyakinkan. Long Chen terdiam, tetapi Evil Moon benar. Dia tidak dapat kembali ke masa lalu untuk menyerang orang-orang ini yang mungkin telah mati bertahun-tahun yang lalu. Berhentilah ragu. Waktu mendesak. Hanya menatap makhluk hidup ini tidak akan banyak membantu Anda. Menara itu pasti memiliki sesuatu yang bagus di dalamnya. Ini tidak seperti Anda dapat kembali saat ini. Jika tidak ada variabel lain, maka terserah Anda apakah itu hal yang baik atau buruk. Selanjutnya, apakah Anda tidak memperhatikan? Anda telah pulih sepenuhnya. Energi darah naga Anda telah kembali ke puncaknya. Apa yang kamu lakukan dengan sangat berhati-hati? Petik 2 Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa energi darah naga, kekuatan spiritual, dan yuan spiritualnya telah pulih sepenuhnya. Bahkan luka sebelumnya hilang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Long Chen. Waktu dalam kekacauan di kapal hantu. Setiap langkah adalah ratusan atau ribuan tahun melalui sungai waktu. Meskipun tidak setara dengan yang Anda alami saat itu, energi Anda mulai pulih tanpa Anda sadari. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang hidup Anda terkuras. Saya tidak mengatakan Anda akan menua seratus tahun dengan setiap langkah. Ada banyak hal tentang kapal hantu yang tidak bisa dinilai menurut akal sehat. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Singkatnya, Anda bisa menutup mata dan berjalan ke depan secara membabi buta. Setelah berbicara sebentar, bahkan Efil Moon mulai bingung dengan penjelasannya dan memutuskan untuk menyerah. Itu hanya mendesak Long Chen. Long Chen merasakan yuan spiritual yang kuat di dalam tubuhnya dan darah naga yang kuat. Keyakinannya meningkat dan dia terus maju. Adegan terbang melewatinya saat dia maju. Namun, saat serangan ilusi yang tak terhitung jumlahnya melewati udara, Long Chen tidak lagi berani ceroboh seperti sebelumnya. Ketika serangan sesekali datang ke arahnya, dia masih menghindar. Meskipun sebagian besar waktu itu tidak ada artinya, ada dua kali serangan itu benar-benar memengaruhinya. Hal yang paling menyusahkan tentang serangan itu adalah dia tidak bisa merasakannya. Dia tidak merasakan bahaya karena serangan itu tidak ditujukan padanya. Itu seperti anak panah yang menghujani medan perang yang sesekali jatuh menimpanya. Ledakan Seberkas cahaya diledakkan oleh ayunan pedang Long Chen. Pergelangan tangan Long Chen bergetar dan lengannya mati rasa. Sial! Orang-orang ini cukup kuat. Ya, Long Chen terkejut. Cahaya itu datang dari sosok yang sangat biasa-biasa saja di medan perang, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, seekor binatang raksasa membuka mulutnya dan mencoba menggigit Long Chen tepat saat dia menyelesaikan langkah selanjutnya. Pada saat dia menyadari itu mencoba menelannya, dia sudah menemukan dirinya di mulut raksasa itu. Ledakan! Evil Moon menghancurkan binatang itu, memenuhi udara dengan darah. Hah! Kali ini, Long Chen dan Evil Moon sama-sama tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa menyerang mereka? Tanya Long Chen. Ah! Aku juga tidak tahu. Secara teoritis, mereka tidak lebih dari gambar dari waktu. Mereka seharusnya sudah lama musnah oleh sungai waktu. Mereka bahkan tidak ada lagi, jadi bagaimana mereka bisa menyerang kita? Apakah ini untuk mengatakan bahwa mereka masih hidup? Jadi, hati-hati, Evil Moon tiba-tiba berteriak. Sosok yang diselimuti ki hitam tiba-tiba datang menyerbu ke arah punggung Long Chen bersama dengan tombak tulang yang tajam, semuanya tanpa suara sedikitpun. Kali ini, Long Chen tidak membutuhkan peringatan Evil Moon untuk merasakan keberadaan makhluk hidup ini. Dia memutar, memblokir tombak dengan pedangnya. Sebuah pekikan terdengar ketika menusuk Evil Moon. Long Chen mengulurkan tangan untuk meraih tenggorokan makhluk hidup itu, tetapi tangannya langsung menembusnya. Saat tangannya melewati tubuhnya, bentuk kehidupan itu menjadi ilusi dan menghilang dengan aneh. Tidak, ini adalah roh-roh jahat yang seharusnya hidup di api penyucian. Mengapa mereka muncul di kapal hantu? Seru Evil Moon. Cara aneh hilangnya bentuk kehidupan ini benar-benar menakutkan. Itu seperti seorang pembunuh yang datang dan pergi tanpa peringatan sedikitpun. Long Chen terus maju, secara bertahap semakin dekat ke menara yang sangat ingin dijangkau oleh semua makhluk hidup. Dunia ilusi ini secara bertahap menjadi nyata. Dia tidak lagi hanya menjadi penonton di medan perang. Sebaliknya, berbagai bentuk kehidupan mulai menyerangnya saat dia melewati masa mereka. Ledakan. Cincin surgawi Long Chen muncul di belakangnya, dan dia menebas satu bentuk kehidupan kembali dengan Evil Moon sambil menikam tombak petir di belakangnya. Bentuk kehidupan lain yang penasaran telah muncul secara diam-diam, tetapi ketika ditusuk oleh tombak petir, ia meraung dan menghilang menjadi asap hijau. Iya, mereka benar-benar roh yang membenci yang dipadatkan dari kebencian yang tak kenal lelah. Mereka sedikit mirip dengan Yuan Spirits, tetapi masih berbeda. Yang aneh adalah bahwa roh-roh yang membenci ini seharusnya hanya bisa eksis di dalam ruang-ruang khusus. Satu-satunya tempat mereka dapat bergerak bebas dengan pikiran mereka sendiri seharusnya adalah api penyucian. Kapal hantu ini benar-benar aneh. Apakah kapal ini juga mengandung hukum api penyucian? Tanya Evil Moon. Long Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semakin banyak bentuk kehidupan yang menyerang. Dengan setiap langkah, dia menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat mereka tumbuh. Tanpa membunuh mereka, dia tidak berani mengambil langkah kedua. Begitu dia beralih di antara dunia, ada momen perpindahan. Momen itu bisa menjadi kematian baginya. Melihat menara di depan, Long Chen mengertakkan gigi. Petir meledak darinya. Dengan domain petir di sekelilingnya, dia menyerang ke depan. Dalam sungai waktu ini, makhluk hidup itu dilumpuhkan oleh kilatnya. Dia menyerbu sampai ke menara dalam sekali jalan. Ketika dia tiba di bawahnya, dia melihat sebuah pintu raksasa. Itu tertulis dengan dua karakter kuno yang tidak dia kenali. Mengabaikan karakter, dia menyerbu ke pintu dengan kilat mengelilinginya. Tekanan mengerikan menimpanya begitu dia masuk. Pada saat yang sama, dia melihat cahaya menyilaukan datang dari depannya. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak serangan yang datang. Membagi surga delapan. Dia mengira bagian dalam menara akan jauh lebih berbahaya. Dia segera melepaskan serangan yang telah dia persiapkan. Ledakan. Cahaya surgawi meledak. Tidak diketahui berapa banyak bentuk kehidupan yang terbunuh pada saat itu oleh serangan Long Chen. Tapi masih ada lebih dari sepuluh serangan yang mendarat di Long Chen, meninggalkan luka padanya. Satu sinar pedangki khususnya menembus kaki bagian bawahnya. Armor Pertempuran Naga Biru. Raungan naga yang cemerlang bergema di seluruh menara. Dengan Evil Moon di tangan, Long Chen seperti angin kencang yang menyapu makhluk hidup yang dilihatnya. Bentuk kehidupan di sekitarnya dengan cepat terbunuh, tetapi Long Chen terkejut melihat bentuk kehidupan dengan cepat berubah setelah dibunuh. Jangan buang waktu. Naik ke lantai dua, kata Evil Moon. Baru sekarang Long Chen melihat tangga raksasa yang tampaknya mengarah ke tingkat berikutnya. Dia bergegas, tetapi begitu kakinya menginjaknya, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Bab 2495 Sekali Lagi Bertemu Yun Sang Begitu dia melangkah ke tangga, dunia memudar. Bahkan tangga tidak lagi terlihat di sini. Dia berada di jalan menuju dunia yang tidak dikenal, dan semua yang ada di belakangnya menghilang. Dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Di sini, setiap langkah terasa seperti melawan arus waktu. Dengan setiap langkah, perlawanan tumbuh, tetapi itu masih pada tingkat yang bisa ditanggung oleh Long Chen. Ketika dia mencapai ujung tangga, dia mendapati dirinya berada di level dengan lebih banyak makhluk hidup yang segera menyerang. Dia menyerbu melalui mereka dan mengambil tangga berikutnya. Dia mengulangi ini sampai tingkat ke-7. Pada tingkat ke-7, makhluk-makhluk itu begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa melewati mereka sambil berlumuran darah. Butuh tiga kali percobaan baginya untuk mencapai tangga berikutnya. Begitu dia ada di sana, dia terengah-engah. Luka-lukanya perlahan sembuh. Apa saja hal-hal itu? Tanya Long Chen. Bentuk kehidupan itu sangat kuat. Bentuk kehidupan di dalam menara ini bervariasi. Beberapa adalah manusia, dan beberapa adalah binatang. Ada juga beberapa keberadaan aneh yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tapi tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat dengan gaya serangan unik mereka sendiri. Di antara mereka ada semut gelap yang memuntahkan kabut hitam. Kabut hitam itu hampir seketika merusak jiwanya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya sejenak dan terbunuh. Menara ini terlalu aneh. Ini seperti dunianya sendiri, seperti Tao Surgawi. Tampaknya meniru para ahli yang mati di dalam. Bahkan serangan mereka direplikasi untuk menyerang mereka yang datang belakangan. Anda harus bahagia karena orang berikutnya akan mengalami yang lebih buruk. Mereka harus menghadapi seranganmu, kata Evil Moon. Apa? Saya juga sedang direplikasi, tanya Long Chen. Yang paling disukai. Long Chen mulai berkeringat. Jalan ini ditunjukkan oleh Soverein Yun Sang. Bukankah itu berarti? Melihat ujung jalan, Long Chen merasa kedinginan. Apakah dia mampu menghadapi Soverein Yun Sang sebagai musuh? Ah, Evil Moon juga tercengang. Jika Soverein Yun Sang direplikasi oleh menara ini, siapa yang bisa mengalahkannya? Tidak heran dia memberitahu Yun Tian untuk tidak berjalan di jalan ini. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Seorang Soverein adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Hanya menghadapi satu saja akan mematikan, tetapi kemudian ada juga serangan dari makhluk hidup lain yang perlu dipertimbangkan. Penipuan apa? Jika dia mengatakan itu sejak awal, apakah kita akan datang ke sini? Evil Moon mengamuk. Long Chen sekarang berada di antara level ke-7 dan ke-8. Tidak ada jalan kembali. Dia hanya bisa terus maju, dan itu mungkin jalan menuju kematian. Long Chen terjebak dalam posisi yang canggung. Berengsek? Ayo kita lakukan. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Melihat ke dalam dirinya dan melihat bahwa dia telah pulih sepenuhnya, dia melangkah maju. Tingkat ke-8 seharusnya bukan yang paling berbahaya. Kemungkinan besar, Sovereign sedang menunggunya di tingkat ke-9. Begitu dia melangkah ke lantai delapan, dia mengayunkan pedangnya, hanya untuk tidak mengenai apapun. Ruang di sekelilingnya kosong. Hah. Long Chen dan Evil Moon menatap. Ini berbeda dari yang mereka harapkan. Apakah kamu terkejut? Tepat pada saat ini, sebuah suara membuat Long Chen melompat. Dia buru-buru berbalik, hampir menyerang. Tetapi ketika dia melihat sosok itu, dia menjerit kaget. Yang berdaulat Yun Sang. Berdiri di sana adalah Sovereign Yun Sang. Long Chen tidak akan pernah bisa melupakan matanya. Dia mengenakan jubah putih dan tampak tidak tersentuh oleh debu dunia fana, seolah-olah dia telah melampaui perjuangan fana. Ah, jadi aku yang pernah kamu lihat sebelumnya sudah menjadi penguasa. Apa? Long Chen pertama kali terkejut dan kemudian menyadari bahwa yang dia lihat sekarang adalah Sovereign Yun Sang muda. Yang dia temui di dunia roh adalah dia setelah menjadi penguasa. Dengan kata lain, Yun Sang ini sebelum dia belum menjadi penguasa. Berat, kamu hanya tiruan Yun Sang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Efil Moon. Yun Sang tersenyum. Sejak saya melihat Long Chen, saya bukan lagi hanya tiruan. Sepertinya Anda menyimpan dendam yang cukup besar terhadap saya. Petik 2. Menyimpan dendam. Hem, pemenang adalah pemenang dan pecundang adalah pecundang. Apa gunanya menyimpan dendam? Sayang sekali kamu sudah mati, atau setelah aku pulih, aku pasti akan melawanmu lagi. Jika saya membawa 10 ribu naga sarang saya terakhir kali, saya mungkin tidak akan kalah, dengus Efil Moon. Long Chen hanya menatap. Aura Yun Sang berangsur-angsur berubah. Itu benar. Jika Anda tidak terlalu ceroboh dan mendapat dukungan dari 10 ribu naga sarang, saya akan harus habis-habisan melawan Anda. Tapi meski begitu, lalu apa? Bahkan jika kamu mengalahkanku, apa yang akan kamu lakukan setelah menghancurkan ras spirit? Anda hanya akan terus melahap dan melahap, membiarkan keinginan Anda sendiri melahap Anda. Tidak peduli seberapa kuat Anda tumbuh dalam keadaan itu, apa gunanya? Apakah kamu tidak senang dengan dirimu yang sekarang? Yun Sang menatap Efil Moon dengan dalam. Huff. Apa yang harus aku senangi? Saya bahkan tidak memiliki tubuh saya lagi, dan saya harus bertarung dengan orang yang tidak berguna. Setiap kali, kekuatanku ditekan ke levelnya. Apa aku harus berterima kasih padamu? Dengus Efil Moon. Yun Sang tersenyum dan tidak menjawab. Dia menoleh ke Long Chen. Diriku saat ini adalah masa laluku, dan apa yang kamu lihat sebelumnya akan menjadi diriku di masa depan. Sekarang kita bertemu lagi, tubuh masa lalu dan masa depan saya dihubungkan oleh karma Anda. Diri masa depan saya secara bertahap bergabung dengan tubuh ini. Itu sebabnya aura saya berubah. Petik 2. Aku tidak benar-benar mengerti, tapi kedengarannya buruk. Seorang penguasa benar-benar seorang penguasa, kata Long Chen dengan kekaguman yang tulus. Long Chen menduduki peringkat di antara ahli tingkat tertinggi dari benua surga Beladiri, tetapi dibandingkan dengan Soverein Yun Sang, dia jauh lebih rendah. Itu berbeda. Era kita berbeda. Meskipun pada saat itu benua baru saja mengalami pertempuran abadi kuno dan mulai menurun, masih ada beberapa warisan yang utuh. Tetapi Anda dilahirkan di era yang menurun dengan warisan yang paling luar biasa sudah menjadi terfragmentasi. Bahkan orang-orang yang sangat berbakat tidak mendapat manfaat dari warisan itu. Juga, Anda harus mengubah sebutan Anda sedikit. Soverein begitu orang luar memanggilku. Anda harus memanggil saya kakak. Yun Sang menepuk bahu Long Chen. Aura Soverein Yun Sang sekarang telah berubah, dari perasaan yang sedikit asing di awal ke aura yang sama dari Soverein Yun Sang yang Long Chen temui di dunia roh. Tampaknya masa lalu dan masa depannya telah selesai bergabung. Ini adalah sesuatu yang Long Chen belum pernah temui sebelumnya, membuatnya merasa seperti anak nakal yang tidak berpengalaman dibandingkan. Matanya yang familiar, suaranya yang familiar, tindakan yang familiar, Long Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke ruang itu sejak saat itu. Kakak laki-laki. Soverein Yun Sang mengangguk. Tidak perlu malu. Memanggilnya saudara adalah masalah di antara kalian berdua. Kita berdua adalah masalah yang berbeda. Long Chen mengangguk. Dia benar-benar telah sedikit malu atas ini. Jika dia memanggil saudara Yun Tian juga, senioritasnya akan sedikit kacau. Kakak, mengapa kamu di sini? Tanya Long Chen. Ini adalah tiruan saya. Ketika saya menghentikan kapal hantu saat itu, saya membuka mata takdir surgawi saya, melihat peluang yang tak terhitung jumlahnya dari kapal hantu. Saya juga melihat apa yang saya butuhkan, tetapi ada satu hal yang tidak dapat saya bawa bersama yang lain dalam satu perjalanan, jadi saya menyerahkannya kepada Yun Tian untuk diambil, kata Soverein Yun Sang. Kakak, aku tidak mengerti. Jika Anda memiliki mata takdir surgawi yang mampu melihat masa depan, mengapa ada kesalahan perhitungan seperti itu? Tanya Long Chen, mengacu pada masalah batu esensi darah Raja Naga. Meskipun saya memiliki mata takdir surgawi, mereka hanya dapat melihat sebagian kecil dari masa depan dan hanya satu dunia. Ketika saya meninggalkan Evil Moon dan inti naganya disegel untuk Anda, saya tidak dapat melihat bahwa inti naga akan diambil oleh dewa dari dunia yang berbeda. Itu tidak berada dalam lingkup mata takdir surgawi saya. Karena dia mengambilnya, perhitungan saya terlempar. Selanjutnya, masa depan tidak berubah, jadi jangan terlalu percaya pada ramalan. Berkultifasi berarti berjuang melawan nasib masa depan yang telah disiapkan untuk Anda. Jika tidak, setiap orang hanya akan dilahirkan, menjadi tua, dan mati dalam siklus tanpa akhir. Berkultifasi berarti tidak mau menyerahkan nasib Anda di tangan orang lain. Masa depan selalu ada di tangan Anda sendiri. Yun Sang tiba-tiba berbalik, berkata, klonanku ini tertinggal untuk melihat siapa yang akan tiba di sini di masa depan. Saya tidak berharap untuk melihat Anda. Untuk melindungi klon ini, saya memusnahkan untayan bentuk kehidupan lain dan menyerap energi mereka untuk menjaga klon saya tetap hidup. Ini menjelaskan mengapa tidak ada bentuk kehidupan lain di level ini. Mereka semua telah dibunuh oleh Sovereign Yun Sang. Longchen merasakan kekaguman yang lebih besar padanya. Bentuk kehidupan di level ini harus lebih kuat dari level ke-7. Selain itu, makhluk hidup di menara ini pada dasarnya tidak akan mati karena hukum menara, tetapi penguasa Yun Sang masih berhasil membunuh mereka secara permanen. Karena kamu sudah datang, mari kita pergi ke tingkat ke-9, kata Sovereign Yun Sang, berjalan menuju tangga di depan. Kakak, kamu belum pernah naik ke tingkat ke-9 sebelumnya, tanya Longchen. Saya naik, tetapi ada karma yang menekan saya, memberi tahu saya bahwa lantai 9 bukan untuk saya. Mungkin kesempatan ini tidak dimaksudkan untuk saya. Saya menggunakan mata takdir surgawi saya untuk datang ke sini, yang dengan sendirinya merupakan bentuk kecurangan, jadi itu menolak saya. Saya sudah mencoba beberapa kali tetapi tidak pernah berhasil melewatinya. Sekarang Anda di sini, Anda harus bisa lewat. Saya juga ingin melihat rahasia apa yang ada di atas. Petik 2 Berjalan di samping Sovereign Yun Sang, Longchen melangkah ke tangga. Dunia berputar, dan bila tulang hitam menebas ke arah mereka dengan aura gelap yang menyeramkan. Bab 2496 Cermin Selubung Surga Longchen belum pernah mengalami serangan saat benar-benar berada di jalur tangga. Bilah tulang muncul entah dari mana dan sunyi senyap sebelum tiba-tiba meletus tepat saat hendak menyerang mereka. Aura mengamuk dan kekerasan meledak. Samar-samar mungkin untuk melihat rune terjalin di atas bilahnya. Hati Longchen menjadi dingin. Karena bersama Sovereign Yun Sang, penjagaannya telah turun sedikit. Dia bahkan tidak memanggil Divine Ring atau Armor perangnya. Dia mencengkeram Evil Moon dengan erat. Namun, sebelum dia bisa menyerang, Sovereign Yun Sang mengulurkan tangan. Bila tulang tiba-tiba berhenti di udara, ditangkap oleh tangannya. Longchen melompat kaget. Bila yang menakutkan itu dengan mudah ditangkap oleh tangan kosong penguasa Yun Sang, dan Longchen bahkan tidak merasakan auranya berfluktuasi, artinya melakukan ini tidak membutuhkan usaha apapun. Sovereign Yun Sang menekan dengan ibu jarinya. Longchen melihat kilatan cahaya muncul di sana. Pedang itu patah. Dengan lambayan tangannya yang lain, kekosongan itu terkoyak, dan sesosok tubuh dihancurkan oleh bilah yang patah. Bilah tulang lain tiba-tiba muncul. Bilah yang hancur di tangan Sovereign Yun Sang hancur, dan dia meraih bilah tulang baru dengan tangan kosong sekali lagi. Longchen, perhatikan baik-baik gerakannya, bisik Evil Moon. Dia tidak membutuhkan pengingat Evil Moon. Dia sudah menatap teknik Sovereign Yun Sang dengan penuh perhatian. Bilah tulang kedua ditangkap dan dipatahkan dengan cara yang sama seperti yang pertama. Dia kemudian memutar bilah yang patah itu kembali ke penggunanya. Kali ini, Longchen melihat penyerang. Itu adalah bentuk kehidupan yang aneh tanpa daging atau darah. Itu adalah kerangka yang terlihat sedikit seperti bungkuk. Ada tulang ekor panjang di punggungnya. Bentuk kehidupan aneh ini memiliki potongan bilah patah di kepalanya. Dia melihat lampu merah berkedip ketika mereka menyentuh. Ledakan. Bentuk kehidupan hancur, berubah menjadi debu. Longchen terpesona. Bentuk kehidupan aneh ini sebenarnya sangat kuat, dan jika itu dia, dia perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokirnya. Tapi Sovereign Yun Sang membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Apakah kamu melihatnya? Tanya Efil Moon. Tidak. Saya melihat lima aura berbeda di jari-jarinya dalam sekejap, tetapi terlalu cepat untuk saya pegang. Lima jarinya mewakili energi logam, kayu, air, api, dan bumi. Awalnya jari kelingkingnya yang memiliki energi logam di atasnya, tetapi ketika dia menekan dengan ibu jarinya, energi logam tersebut ditransfer ke ibu jarinya. Energi lain juga bergeser pada saat itu, tetapi saya tidak dapat melihat bagaimana caranya, kata Longchen, jantungnya berdebar kencang. Teknik ini terlalu muskil. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat permukaan. Teknis sebenarnya dari teknik ini benar-benar lolos darinya. Bahkan jika dia menangkapnya, itu akan sia-sia. Siapa di dunia ini yang mampu mengendalikan energi logam, kayu, air, api, dan bumi? Paling tidak, Longchen belum pernah bertemu orang seperti itu. Di antara semua orang yang dia temui, yang paling dia lihat adalah seseorang yang bisa mengendalikan tiga jenis energi. Tetapi orang itu akhirnya menjadi sangat biasa dalam hal bakat, karena di antara ketiga jenis energi itu, ada konflik antara dua orang. Menghasilkan barikade yang tak terhitung jumlahnya untuk kultifasinya. Itulah sebabnya mayoritas pembudidaya hanya mengendalikan satu jenis energi. Spesialisasi adalah yang paling penting. Daripada mahir dalam sepuluh jenis, menjadi master dari satu jenis lebih baik. Kebenaran ini tidak berubah dari zaman kuno hingga sekarang. Ini adalah jenis bakat yang tidak bisa dipelajari orang lain. Apa yang Longchen coba lihat bukanlah bagaimana Sovereign Yun Sang mengendalikan sirkulasi energi lima elemennya, tetapi bagaimana dia bertarung. Dalam pandangan Longchen, penguasa Yun Sang telah menggunakan semacam teknik untuk mematahkan bilah tulang, bukan kekuatan kasar. Kekuatan di tangannya beredar dalam siklus yang lengkap. Dia memegang kendali penuh dari siklus itu dan dapat menggunakan kekuatannya sesuka hati. Lebih banyak bilah tulang muncul di udara, dan penguasa Yun Sang menghancurkannya, mengembalikannya ke pemiliknya. Ini, Longchen terkejut menemukan bahwa meskipun makhluk hidup lain itu bertahan, tidak ada pertahanan mereka yang berpengaruh. Sovereign Yun Sang dengan mudah menghancurkan pedang mereka dan membunuh mereka. Ini memperlakukanku seperti ini saat itu. Murka Efil Moon dengan penuh kebencian. Ketika dia menyerang, aku jelas telah memblokirnya, tetapi entah bagaimana pertahananku sama sekali tidak berguna. Ini adalah teknik yang tidak bisa dijelaskan. Efil Moon juga menderita karenanya, dan bahkan sekarang dia tidak memahaminya. Bentuk kehidupan itu dengan cepat terbunuh satu per satu. Longchen mengikuti di belakang Sovereign Yun Sang, menonton dengan takjub. Jika Sovereign Yun Sang menyerangnya, bagaimana dia akan bertahan melawannya? Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Serangannya tampaknya mengandung hukum ruang waktu. Ketika Anda memblokirnya, serangannya tidak akan ada lagi. Saat serangannya muncul, itu seperti sudah mendarat. Selanjutnya, gerakannya tampak fana. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Energinya terkonsentrasi sempurna untuk meledak hanya saat dibutuhkan. Bentuk kehidupan itu seperti porselen yang dihancurkan oleh palu, langsung hancur saat bersentuhan dengannya. Longchen, apakah kamu dapat memahami ini atau tidak? Kamu harus mengingatnya. Agar Yun Sang mengulangi teknik ini berulang-ulang pasti memiliki makna yang lebih dalam. Dia mungkin mencoba mengirimkan sesuatu kepada Anda tetapi tidak dapat menggunakan kata-kata untuk mengajari Anda. Kamu harus melakukan yang terbaik, peringatan Evil Moon. Meskipun Evil Moon membenci Yun Sang, kekalahan adalah kekalahan. Meski kalah, masih ada beberapa hal yang bisa dikagumi dari Yun Sang. Langkah Soverein Yun Sang tidak berhenti. Tangga di belakang mereka berangsur-angsur menghilang. Longchen ingin bertanya bagaimana Soverein Yun Sang berhasil mundur ke tingkat kedelapan dengan jalan di belakang mereka hilang. Ledakan. Bentuk kehidupan terakhir terbunuh, dan langkah terakhir muncul di depan mereka. Kamu harus memimpin sekarang. Ada penghalang di depan yang menghalangi saya berkali-kali, kata Soverein Yun Sang. Longchen menganggup dan melangkah maju. Ketika dia mencapai langkah itu, cahaya surgawi menutupinya. Cincin surgawi Longchen dan Five Star Battle Armor diaktifkan secara otomatis. Saat cahaya surgawi menjelajahi tubuhnya, cincin surgawinya berputar lebih cepat dan lebih cepat. Ruang astralnya bergetar. Longchen merasa ada semacam energi yang menyelidikinya. Longchen agak gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa membuka pintu ini atau tidak. Dia tidak pernah yakin dengan keberuntungannya. Tiba-tiba, cahaya surgawi menghilang. Sebuah pintu raksasa muncul di hadapannya dan perlahan terbuka. Seperti yang diharapkan, kesempatan ini untukmu. Ayo pergi. Soverein Yun Sang tersenyum dan berjalan bersama Longchen. Ketika mereka masuk, Longchen mendapati dirinya berada di ruang transparan. Bintang-bintang berkelap-kelip di sekitar mereka seolah-olah mereka berdiri di tengah kosmos. Ada platform di bawah kaki mereka yang mengambang di dalam kosmos ini. Berdiri di dalam tempat ini membuat Longchen merasa sangat kecil. Ini sebenarnya adalah cermin selubung surga. Tidak heran begitu banyak orang akan mati untuk itu. Soverein Yun Sang mengangguk. Dia mengulurkan tangan ke udara. Udara berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian sebuah cermin bundar raksasa muncul. Cincin luar cermin berputar sementara bagian dalamnya tidak berubah. Itu mencerminkan Longchen, tetapi Longchen terkejut melihat bahwa tidak ada Yun Sang di dalam bayangannya. Aku sudah mati. The Heaven's Roading Mirror hanya dapat mencerminkan masa lalu dan masa depan yang hidup, kata Soverein Yun Sang. Cermin selubung surga adalah benda suci yang menantang surga. Itu di luar jangkauan hukum langit dan bumi. Di sini, Anda dapat mengetahui masa lalu dan masa depan Anda. Tetapi sebagai seorang kultifator, adalah tabu untuk melihat masa depan Anda, jadi sebaliknya Anda dapat mencoba meramal teknik Anda dengan potensi paling besar untuk melihat bagaimana Anda dapat mengembangkannya. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan ini, atau seni surgawi pemutus sembilan surga sepuluh bumi saya mungkin telah mencapai kesempurnaan sejati. Petik 2 Jejak kesedihan dan penyesalan muncul di mata Soverein Yun Sang seolah-olah dia sedikit iri pada Longchen. Itu bisa membuatku melihat bagaimana seni magis bisa dikembangkan, tanya Longchen. Ya, karena tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang melintasi masa lalu dan masa depan. Ia memiliki kemampuan ajaibnya sendiri. Pikirkan baik-baik tentang apa teknik terkuat Anda. Anda hanya akan memiliki satu kesempatan, peringatan Soverein Yun Sang. Bagaimana saya melakukannya? Berjalanlah ke cermin dan tunjukkan teknikmu. Longchen dengan bersemangat melangkah maju. Di depan cermin, dia merasa seperti berada di terowongan ruang waktu. Cahaya surgawi melesat di sekelilingnya seolah-olah dia sedang bergerak. Armor Pertempuran Bintang 5 Ruang waktu melesat di sekelilingnya. Cahaya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan cincin surgawi muncul. Lima bintang menyala di dalam cincin surgawi. Jantung Longchen berdebar kencang. Jika dia bisa mengungkap rahasia sembilan bintang, itu benar-benar akan menjadi kejutan besar. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 bukanlah sesuatu yang harus dibudidayakan secara normal. Dia masih tidak yakin apakah dia mengolahnya dengan benar. Jika dia bisa memahami keseluruhan seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia tidak perlu merabar-rabar dalam kegelapan. Dia bahkan mungkin bisa mempercepat kecepatan dia membuka kunci sembilan bintang. Bintang ke-enam perlahan muncul di dalam cincin surgawi. Longchen sangat senang. Tampaknya cermin selubung surga benar-benar dapat mengembangkan seni tubuh Hegemon Bintang 9. Namun, kekosongan tiba-tiba bergetar. Sensasi kematian yang mengerikan memenuhi Longchen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia secara naluriah mundur. Meskipun dia telah mundur dari Heaven's Riding Mirror, cincin surgawi di dalamnya meledak, dan banjir besar kekuatan agung menimpa Longchen. Bahkan sebelum itu menyentuhnya, tekanan itu menyebabkan tubuhnya retak. Tidak baik, Longchen ngeri. Dia tidak tahu kekuatan macam apa ini, tetapi dia tahu bahwa jika itu menyentuhnya, bahkan 10 ribu nyawa pun tidak akan cukup. Yang paling menakutkan dari semuanya, kekuatan ini telah mengunci dirinya. Tepat pada saat ini, tangan Sovereign Yun Sang menghantam arus deras. Jutaan pedang cahaya ditembakkan, membelah batasan ruang dan waktu, menusuk bintang-bintang di sekitarnya. Bab 2497 Pewaris Bintang 9 Sovereign Yun Sang memblokir aliran energi yang menuju Longchen. Sebuah bayangan cermin muncul di telapak tangannya saat dia membanting tangannya ke aliran air. Banjir itu pecah. Sovereign Yun Sang dipaksa mundur beberapa langkah dan menabrak Longchen, mengakibatkan Longchen batuk seteguk darah dan terbang kembali. Longchen merasa seluruh tubuhnya retak dan hanya selangkah lagi akan meledak. Dia terkejut, masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia hanya melihat jutaan garis cahaya surgawi keluar dari telapak tangan Sovereign Yun Sang, membelah kosmos ini. Bintang-bintang di alam semesta ini berubah menjadi debu ketika berhadapan dengan cahaya surgawi itu. Itu seperti kembang api yang meledak. Longchen menatap kaget. Langit berbintang asli di sekitar mereka telah lenyap. Itu malah diganti dengan sisa-sisa mati mereka. Apa kamu baik-baik saja? The Heavens Riding Mirror kembali ke penampilan aslinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sovereign Yun Sang membantu Longchen berdiri. Aku hampir mati. Kakak, bukankah kamu mengatakan? Longchen menutup mulutnya. Bertanya seperti ini menyalahkan Sovereign Yun Sang. Saya ceroboh. Saya tidak berpikir bahwa teknik kultivasi Anda akan melebihi batas cermin selubung surga. Tingkat kultivasi Anda sendiri juga terlalu rendah, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melihat bahkan sebagian kecil dari masa depan. Melawan arus itu menghasilkan serangan balasan ini. Teknik kultivasi Anda benar-benar mengejutkan. Jika diri masa depan saya tidak bergabung dengan diri masa lalu ini, saya tidak akan bisa melindungi Anda, kata Sovereign Yun Sang dengan muram. Hal-hal telah menyimpang dari apa yang dia harapkan. Itu adalah hal yang sangat langka baginya. Kakak, kamu. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa wajah Sovereign Yun Sang pucat. Bahkan kilau di matanya telah memudar. Dampak karma ini terlalu kuat. Saya menggunakan kekuatan pembalikan kosmos untuk mengirim serangan balik dan menyebarkan energi itu, tetapi saya masih harus menahannya sedikit. Namun jangan khawatir, ini hanya tiruan, dan saya sudah mati. Bahkan jika Anda tidak datang, selama bertahun-tahun, klon ini akan memudar, kata Sovereign Yun Sang. Melihat reruntuhan langit berbintang, Sovereign Yun Sang tiba-tiba tertawa. Melihat Longchen, dia berkata, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah pemecah permainan benua surga bela diri, tetapi sekarang saya mengerti. Mengerti apa? Yun Sang tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menunjuk ke cermin selubung surga. Upaya ini gagal. The Heaven's Roading Mirror hanya menggunakan sedikit energinya, jadi Anda dapat mencoba lagi. Namun jangan mencoba teknik kultivasi yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan itu lagi. Longchen terkejut. Asal-usul seperti apa yang dimiliki seni tubuh hegemon bintang 9 bahkan seorang penguasa untuk merasakan penghormatan seperti itu. Serangan balik dari itu adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa hampir tidak dapat memblokirnya. Asal-usul seni tubuh hegemon bintang 9 jauh melampaui imajinasi Longchen. Melihat cermin selubung surga, Longchen memikirkannya dan kemudian berjalan ke sana sekali lagi. Teratai api perlahan mengembun di tangannya. Di dalam cermin, teratai api lain muncul. Teratai api itu perlahan tumbuh. Satu bola api muncul di atas kelopak. Satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, lalu mereka semua bekerja sama untuk memunculkan satu bola api demi satu. Bola Starfall terus muncul. Lima, enam, tujuh. Teratai api di tangan Longchen menghilang. Tapi di dalam cermin, bola Starfall terus meningkat. Sebelumnya, teratai api pemusnahan dunia terkuat yang digunakan Longchen berada di tingkat bintang tujuh. Itu adalah batasnya. Di cermin, Starfall ke-delapan dengan cepat muncul di kelopak. Jadi begitulah cara kerjanya. Longchen tiba-tiba menjerit kaget. Saat bola ke-delapan muncul, tujuh bola asli tiba-tiba meredup sebelum perlahan menyala sekali lagi. Jadi dengan melemahkan tujuh air terjun bintang pada saat itu, itu memberi saya lebih banyak ruang untuk kesalahan, dan kemudian saya dapat dengan mudah menyingkat kejatuhan bintang ke-delapan. Longchen langsung menyadari bagaimana menyingkat kejatuhan bintang ke-delapan. Teratai api pemusnahan dunia bintang delapan yang dia lihat di cermin adalah sesuatu yang masa depannya telah meningkat secara bertahap. Itu seperti betapa sulitnya bagi orang biasa untuk melompati air terjun setinggi 3 meter, tetapi dengan membuat tangga, itu menjadi jauh lebih mudah. Starfall ke-delapan membutuhkan mundur untuk maju. Dengan ruang bantal ini, adalah mungkin untuk menarik bintang ke-delapan dengan mudah. Lotus api pemusnahan dunia bergidik. Starfall ke-9 muncul di semua kelopak. Ini adalah teratai api pemusnahan dunia bintang 9 yang lengkap. 81 bola Starfall terletak di atas kelopaknya seperti alam semesta api mini. Pada intinya adalah diagram Taiji yang berputar perlahan. Itu seperti inti alam semesta, mengendalikan bagaimana teratai api beredar. Ledakan. Lotus api pemusnahan dunia meledak. Tubuh Longchen bergidik dan dia mundur. The Heavens Routing Mirror kembali ke penampilan aslinya. Kekuatannya untuk meramalkan masa depan telah habis. The Heavens Routing Mirror sekarang hanya memiliki energi yang cukup untuk meramal masa lalu. Selama Anda memiliki vektor yang benar, Anda dapat menebak apapun. Apa yang ingin kamu pilih? Tanya penguasa Yun Sang. Apapun? Tanya Longchen. Soverein Yun Sang tertawa. Ah, aku salah bicara. Jika sebelumnya, saya akan mengatakan apapun, tetapi sekarang yang akan saya katakan adalah ya, secara teori Anda dapat menebak apapun. Kalau begitu aku ingin mencobanya lagi, kata Longchen. Soverein Yun Sang mengangguk. Kalau begitu cobalah. Kekuatan masa lalu seharusnya tidak sekuat masa depan. Mungkin saya bisa memblokirnya. Petik 2. Terima kasih banyak. Longchen menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Longchen sangat ingin tahu tentang seni tubuh Hegemon bintang 9. Dia ingin tahu lebih banyak tentang itu karena itu terkait dengan nasibnya. Awalnya, dia telah berpikir untuk menggunakan Heavens Routing Mirror untuk memeriksa asal-usulnya, tetapi daripada itu, dia bisa mencoba melihat masa lalu seni tubuh Hegemon bintang 9. Jika gagal lagi, masih ada cukup energi untuk memeriksa masa lalunya. Melihat beberapa gambar terpisah lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan dua peluang. Longchen berdiri di depan Heavens Routing Mirror dan sekali lagi mengaktifkan Five Star Battle Armor. Cahaya mengalir di dalam cermin selubung surga. Longchen tanpa sadar mundur selangkah, siap mundur. Seorang pria berambut panjang muncul di dalam cermin. Pria ini juga memiliki cincin surgawi di belakangnya dan lima bintang di matanya. Dia menatap Longchen dengan dingin. Murid Soverein Yun Sang menyusut. Penampilan pria ini tampaknya lebih mengejutkannya daripada reaksi ruang waktu. Longchen tercengang ketika dia melihat pria di cermin. Apa ini? Mengapa seseorang muncul? Kakak magang senior, saudara magang junior, menyelidiki Longchen. Pria itu seperti patung yang memelototi Longchen. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya meludahkan. Kamu telah kehilangan wajah garis keturunan sembilan bintang. Anda sudah mencapai level Five Star Battle Armor tetapi sangat lemah. Petik 2 Lima bintang di mata pria ini beredar, dan tekanan agung yang tak terbatas dilepaskan. Auranya identik dengan Longchen's Five Star Battle Armor, tetapi tidak diketahui berapa kali lebih kuat. Rambutnya perlahan naik tertiup angin tak kasat mata. Dia tampak sangat marah. Untuk menjadi pewaris bintang sembilan, kamu harus mengolah esensi sejati dari tubuh Hegemon. Mengolah sembilan bintang berarti mendominasi langit, mendominasi bumi, membunuh iblis dan dewa. Di dalam langit dan bumi, hanya sembilan bintang yang tertinggi. Tapi dirimu saat ini adalah semacam penghujatan terhadap seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Wajah apa yang Anda miliki untuk terus hidup di dunia ini? Apakah Anda tahu bahwa penampilan Anda saat ini adalah aib bagi garis keturunan bintang sembilan? Pria itu semakin marah dan marah sampai dia berteriak. Suaranya seperti guntur menggelegar di udara. Kehendak yang tak terkalahkan terbentang. Debu bintang yang hancur tersedot dan membentuk badai di udara di atasnya. Apa yang kamu bicarakan, tuntut Longchen, juga marah. Aku akan membersihkan garis keturunan sembilan bintang. Pria itu meraung dan tiba-tiba melepaskan pukulan. Pukulan yang satu ini membekukan ruang di sekitar Longchen. Tinju ini tidak bisa dihindari. Ini bukan kunci biasa. Ini adalah hasil dari kekuatan yang telah mencapai puncaknya dan menekan semua hukum lainnya. Ledakan. Longchen dengan marah meninju kembali dengan kedua tinjunya, mengakibatkan kekosongan di bawahnya hancur. Badai angin astral mengamuk. Kekuatan pria ini sangat mendominasi. Itu seperti laut yang marah menerjang ke arahnya tanpa henti. Begitu tinju mereka bertemu, Longchen merasa seperti apa yang dia hadapi adalah kekuatan seluruh alam semesta. Tulangnya retak. Longchen terkejut. Mereka memiliki armor pertempuran bintang lima yang sama, cincin suci yang sama, basis kultivasi yang sama, dan aura yang sama. Jadi mengapa perbedaannya begitu besar? Kau sangat mengecewakan. Anda bahkan tidak bisa menahan setengah dari kekuatan saya. Hak apa yang Anda miliki untuk menjalankan kehendak sembilan bintang? Siapa yang bisa mempercayakan kehidupan sepuluh dunia planar kepadamu? Kemarahan pria itu tumbuh setelah melihat betapa beratnya bagi Longchen hanya untuk memblokir serangan tunggal ini. Kekuatan tinjunya tumbuh. Ruang di bawah Longchen meledak, dan lutut Longchen mulai menekuk. Kekuatan pria ini sepertinya mampu menekan seluruh alam semesta. Longchen sebenarnya dipaksa untuk berlutut. Longchen mengatupkan giginya. Kemarahan perlahan muncul dalam dirinya, mengipasi api kemarahan. Penindasan ini merupakan penghinaan baginya. Meskipun dia merasa tubuhnya akan meledak, Longchen terus melawan. Kemarahan di dalam dirinya menumpuk. Ledakan. Tiba-tiba, mata Longchen menjadi hitam. Tubuhnya tegak dan aura kekerasan meledak, memaksa pria berambut panjang itu mundur. Bab 2498 Hadiah Magang Senior Saudara Surga atau neraka, tidak ada yang mampu memaksaku untuk menundukkan kepalaku. Apa hebatnya pewaris bintang sembilan? Saya, Longchen, adalah Longchen. Tidak ada yang bisa memberi saya perintah. Raungan yang menggetarkan surga datang dari Longchen dan mengguncang dunia ini. Itu seperti auman dari dewa kuno. Ini adalah kemauan keras yang tidak akan menundukkan kepalanya ke langit atau bumi. Itu tidak akan tunduk pada tekanan apapun. Ini adalah kesombongan dari dalam jiwanya. Longchen saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Matanya hitam pekat. Dia seperti dewa iblis yang telah disegel di dalam neraka selama jutaan tahun dan sekarang telah melarikan diri. Betapa memalukan. Sebagai pewaris bintang sembilan, Anda memiliki tugas untuk melindungi kehidupan alam semesta, untuk menyelamatkan dunia dari kesulitan putus asa. Tetapi Anda belum menyingkat diagram bintang tubuh hegemon bahkan setelah mencapai tingkat armor pertempuran bintang lima. Anda tidak berkultivasi dengan benar. Sebagai sesama pewaris bintang sembilan, saya mati dalam pertempuran 360 ribu tahun yang lalu, dan seuntai esensi jiwa saya akhirnya melekat pada menara ini. Sementara tubuhku mati, esensi jiwa ini tidak hancur. Saya tidak dapat bereinkarnasi atau kembali ke medan perang. Sebagai pewaris bintang sembilan, mati di medan perang adalah kehormatan saya. Bentuk tahidup yang abadi semacam ini praktis merupakan penghinaan. Selanjutnya, apa yang saya lihat di sini? Saya melihat aib mutlak pada garis keturunan bintang sembilan. Anda memiliki potensi seperti itu dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan, tetapi Anda mengolahnya menjadi keadaan yang buruk ini. Apakah Anda mencoba meludahi garis keturunan kami? Aku akan membersihkan garis keturunan kita hari ini. Pria berambut panjang itu menyerang Longchen, suaranya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Lima bintang di belakangnya menyala seperti lima matahari yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, tangannya, telapak tangannya, dan ruang di antara alisnya mulai bersinar, terhubung dengan bintang-bintang di belakangnya. Energi bintang-bintang mengalir berlawanan arah jarum jam, sementara energi di tangan, kaki, dan kepalanya mengalir searah jarum jam, menghasilkan putaran yang intens dalam kehampaan. Rengekan terdengar di udara seolah-olah dunia sedang mengerang ketika tinjunya bergemuruh ke arah kepala Longchen. Pewaris bintang sembilan, terus. Anda mengkultivasi diri sendiri, dan saya akan mengkultivasi diri sendiri. Tubuh hegemon bisa menjadi sampah. Kekuatan harus dihormati, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan kata-kata besar seperti itu. Mata hitam Longchen sedingin es, dan auranya tidak memiliki fluktuasi emosional sedikitpun. Dia juga melepaskan pukulan. Ledakan. Kedua tinju mereka bertabrakan, dan bintang-bintang di belakang mereka berdua meledak dengan cahaya. Akibatnya, energi astral terbentang melalui kosmos ini. Debu bintang-bintang yang hancur di langit mulai terbentuk kembali, menjadi bola raksasa yang seolah-olah saling terhubung. Kekosongan berfluktuasi dengan liar saat kedua kekuatan mereka bentrok. Fragmen ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar mereka seolah-olah mereka berjuang melalui terowongan ruang waktu. Raungan datang dari mereka berdua, dan bintang-bintang di belakang mereka tiba-tiba meledak pada saat yang bersamaan. Longchen batuk seteguk darah dan terbang kembali. Soverein Yun Sang menangkapnya. Longchen jatuh pingsan, sementara salah satu tangannya berantakan dan patah. Adapun pria berambut panjang, kemarahannya telah diganti dengan kebingungan. Dia menatap di mana lengannya tidak percaya. Lengannya sudah tidak ada lagi. Itu telah dihancurkan oleh kekuatan Longchen. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan sembilan bintang menjadi begitu asing? Gumamnya. Teknik kultivasi yang sama dapat memiliki jalur yang berbeda. Apakah jalannya benar atau tidak hanya dapat dinilai oleh mereka yang telah mencapai puncak, kata Soverein Yun Sang. Pria itu terdiam lama sebelum dia mengangguk sedikit. Mungkin kamu benar. Dia kemudian menambahkan dengan agak menyesal, namun, kepribadiannya telah terpecah. Blok iblis telah terbentuk, dan itu tidak akan membiarkan dia melangkah lebih jauh di jalannya. Petik 2 Setiap orang memiliki kepribadian ganda. Bahkan orang yang paling baik pun memiliki beberapa kejahatan di dalamnya, dan orang yang paling jahat memiliki jejak kebaikan di dalamnya. Orang-orang pada dasarnya adalah konglomerasi kontradiksi. Adapun mengatakan bahwa dia tidak akan bisa berjalan lebih jauh di jalannya, saya tidak setuju. Pemikiran saya kebetulan kebalikan dari Anda, kata Soverein Yun Sang. Pria berambut panjang itu akhirnya menatap Yun Sang dari dekat. Pupil matanya mengecil. Jadi, kamu adalah putra takdir surgawi, putra surga. Sesungguhnya, setiap orang adalah putra surga. Pria berambut panjang itu sedikit terkejut dan kemudian tertawa. Betapa luar biasa. Tepat pada saat ini, Long Chen bangun. Dia merasakan sakit yang tajam di tangannya dan mengedarkan energi ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan. Energi kekacauan utama. Melihat cara lengan Long Chen pulih, pria berambut panjang itu semakin terkejut. Hahaha, aku mengerti, aku mengerti. Dia tiba-tiba tertawa, semua kemarahan dan kebenciannya hilang. Kepala Long Chen masih kacau. Sepertinya sesuatu telah terjadi, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Pria berambut panjang itu berjalan ke Long Chen dan menepuk bahunya, tiba-tiba menjadi sangat ramah. Adik laki-laki, saya agak terburu-buru. Sebagai anggota dari garis keturunan yang sama, dalam hal senioritas, saya adalah saudara magang senior Anda. Untuk kakak magang senior untuk mengajar adik magang junior pelajaran adalah normal, jadi saya percaya Anda tidak akan menganggap ini terlalu serius. Saat ini, saya sangat senang. Jiwaku telah terkunci di sini selama 360 ribu tahun, tidak hidup tetapi tidak mati. Saya tidak pernah bisa membebaskan diri saya sendiri. Saya baru saja menerima siksaan ini sebagai hukuman karena tidak berkultivasi dengan benar dan membiarkan diri saya terbunuh pada akhirnya. Sebagai pewaris bintang sembilan, saya memiliki harga diri saya sendiri. Kesombongan kita tidak mengizinkan kita untuk membunuh diri kita sendiri. Itu adalah jalan keluar seorang pengecut. Mungkin hukumanku akhirnya berakhir. Kedatanganmu membuatku melihat harapan. Sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan keberadaan ini. Kemarahan Longchen langsung menghilang karena suatu alasan saat orang itu menepuk bahunya. Mungkin ini benar-benar kedekatan bawaan karena garis keturunan mereka. Longchen tidak dapat membentuk kebencian apapun padanya. Sebaliknya, dia hanya bisa merasakan rasa hormat. Kakak magang senior, ini adalah pertama kalinya kata-kata ini terdengar begitu tulus dalam hidup Longchen. Aku tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan. Tapi tidak ada banyak waktu, jadi dengarkan aku. Garis keturunan sembilan bintang memiliki misi untuk menyelamatkan dunia ini. Sejak hari Anda mulai mengolah seni tubuh hegemon sembilan bintang, nasib Anda telah lolos dari lintasan aslinya. Kita diberkati tetapi juga dikutuk. Hidup kita penuh dengan kemalangan untuk membuat kita lebih kuat. Kita harus bekerja lebih keras dari orang lain hanya untuk bertahan hidup. Tetapi ketika Anda memahami misi Anda, Anda akan memahami apa itu kebanggaan. Baiklah, tidak ada waktu lagi. Di dalam cermin selubung surga, ada sesuatu yang baik. Anda dapat menganggapnya sebagai hadiah saya kepada Anda sebagai permintaan maaf. Petik 2 Pria berambut panjang itu tiba-tiba meninju cermin selubung surga. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi permukaan cermin. Longchen melompat. The Heaven's Riding Mirror bukanlah benar-benar objek material. Meskipun tampak seperti cermin, itu sebenarnya adalah kondensasi dari beberapa jenis hukum. Itu adalah objek ilusi, tetapi tinju ini masih menghancurkan hukum cermin selubung surga, mengejutkan Longchen. Mengapa ada perbedaan seperti itu di antara mereka berdua? Retakan menyebar, tetapi meskipun tampaknya hampir pecah, itu tidak pecah. Bahkan, di ujungnya, ia mulai pulih, melawan kekuatan pria berambut panjang itu. Sial! Begitu banyak kekuatan esensi jiwaku habis dalam serangan terakhir itu. Ekspresi pria berambut panjang itu berubah. Pukulan terakhir dengan Longchen telah menghapus sejumlah besar kekuatannya. Sekarang dia sebenarnya tidak dapat memecahkan cermin selubung surga. Tidak apa-apa, aku juga di sini. Soverein Yun Sang melangkah maju, menekan tangan ke cermin selubung surga. Gerakan mengungkap kekerasan uwal demi menghapuskannya. Longchen menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja pulih dari pertukaran terakhir, tetapi dia merasa mampu melepaskan satu serangan lagi. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Pria berambut panjang itu segera menghentikannya. Ketika cermin selubung surga pecah, kekuatan masa lalu dan masa depan akan bercampur. Pembalikan karma akan langsung mengubah kita menjadi debu. Saudara magang junior, bekerja keras pada kultivasi Anda. Ketika Anda tiba di medan perang wilayah surga, pastikan untuk membunuh beberapa iblis lagi. Kembalikan penghinaan yang telah mereka berikan kepada kita seribu kali lipat. Petik 2 Juga, beritahu yuntian aku minta maaf, kata Soverein Yun Sang. Anda. Tiba-tiba, cermin selubung surga runtuh. Soverein Yun Sang dan pria berambut panjang itu juga meledak, menghilang tanpa jejak, membuat Longchen tercengang. The Heaven's Roading Mirror berubah menjadi fragment ruang waktu yang perlahan bergabung menjadi sebuah platform. Di atas platform ini adalah cermin kristal. Cermin ini jauh lebih kecil, hanya seukuran telapak tangan. Namun, itu mengeluarkan udara yang sangat kuno. Krune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitarnya, membuatnya tampak seperti ilusi. Ketika Longchen mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, cermin melepaskan sinar cahaya surgawi yang menyelimutinya. Tubuhnya langsung membeku. Dia tidak bisa bergerak. Bab 2499 Void Mirror. Longchen merasa tubuhnya telah dibelenggu. Cermin selubung surga yang hancur muncul kembali di depannya. Namun, kali ini, ketika Heaven's Roading Mirror terbentuk, ada cermin kecil di bawahnya. Saat cermin selubung surga beredar, cermin kecil di bawahnya mulai berubah. Satu demi satu kristal keluar dari punggungnya. Longchen tiba-tiba mengerti. Ini adalah proses bagaimana cermin di platform lahir. Cermin selubung surga ilusi telah menciptakan sesuatu yang nyata. The Heaven's Roading Mirror tidak memiliki tubuh yang kokoh. Itu seperti pintu gerbang menuju masa lalu dan masa depan. Tidak ada yang tahu asal-usulnya atau bagaimana ia terbentuk. Tidak diketahui apakah itu buatan manusia atau bukan. Semuanya adalah misteri, sama seperti kapal hantu. Bahkan Soverein Yun Sang atau saudara magang senior Longchen tidak dapat memberikan penjelasan tentang kapal hantu. Mungkin mereka tahu tetapi menolak untuk mengatakannya. Tepat pada saat itu, cermin selubung surga memudar dan Longchen dilepaskan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cermin di peron. Dia tidak bisa melihat bayangannya di cermin. Apa yang dia lihat adalah langit berbintang yang tak berujung. Dia mengayunkan cermin ke udara beberapa kali dan tidak melihat sesuatu yang istimewa. Namun, ketika dia mengirim kekuatan spiritualnya ke dalamnya, tiba-tiba berkobar dengan cahaya dan dia buru-buru menghindar ke samping. Sinar cahaya melesat keluar dari cermin, merobek kehampaan. Apapun di dalam jalurnya berubah menjadi ketiadaan. Longchen menarik kekuatan spiritualnya dan cermin kembali normal. Tapi sekarang dia dipenuhi keringat. Aku hampir bunuh diri. Longchen tidak menyangka serangan mengerikan seperti itu tiba-tiba menembak keluar dari cermin hanya karena dia mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam. Dia hampir meledakan kepalanya sendiri. Longchen mengambil cermin itu kembali. Dia melihat ke belakang dan melihat beberapa rune alami yang aneh di atasnya. Dia tidak tahu bagaimana mereka digunakan. Sepertinya itu adalah benda suci yang membutuhkan jiwa untuk dikendalikan. Tapi kekuatan spiritual saya terlalu kasar untuk ini. Serangan acak itu menyedot sebagian besar kekuatan spiritualku, tetapi hanya karena 90% energi jiwaku terbuang sia-sia. Tampaknya harta ini harus ditinggalkan untuk Mengki. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk benar-benar menggunakannya. Petik 2 Meskipun kekuatan spiritualnya lebih kuat dari siapapun yang dia temui di alam yang sama, dia bukan seorang pembudidaya jiwa. Dia telah mencoba mempelajari beberapa seni jiwa yang tepat dari Mengki sehingga dia bisa melepaskan potensi kekuatan spiritualnya, tetapi dia telah menyerah. Itu karena langkah pertama adalah menenangkan jiwa, dan dia tidak mampu melakukannya. Energi jiwa Longchen seperti sungai yang terus mengamuk. Itu tidak pernah cukup baginya untuk digunakan dalam seni jiwa yang terampil. Tidak ada teknik kultifasi lain di benua surga bela diri yang menyebabkan energi jiwa seseorang bertindak seperti ini. Bagi orang lain, energi jiwa mereka seperti danau. Angin dapat menyebabkan gelombang di dalam danau ini, tetapi ketika tidak ada angin, danau itu diam. Karena ini, Longchen hanya bisa menyerah di jalur kultifasi jiwa. Cermin ini jelas sangat berharga bagi saudara magang seniornya untuk menyebutnya sesuatu yang baik. Karena dia tidak bisa mempelajarinya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Mengki. Karena kamu lahir dari kehampaan dan memantulkan bintang-bintang kehampaan, aku akan memanggilmu Cermin Kekosongan. Longchen memutuskan sambil melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum menyimpannya. Tiba-tiba, kekosongan bergetar dan pusaran air perlahan terbentuk. Cermin selubung surga yang hancur perlahan-lahan direformasi. Namun, kali ini, tidak ada manifestasi yang menakjubkan di sekitarnya. Longchen menyadari bahwa Cermin selubung surga ini seperti pohon buah-buahan, sedangkan Cermin Void adalah buahnya. Sekarang buahnya telah dipetik, ia perlu menghasilkan buah baru. Tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk Void Mirror baru lahir. Kekosongan terus bergetar. Lingkungannya memudar, dan sebuah tangga muncul di depannya. Dia telah dikirim kembali ke tingkat ke-8 menara. Sepertinya sejak aku mengambil harta itu, aku harus pergi. Longchen menganggup dan melihat ke belakang. Dia melihat tangga ke tingkat yang lebih rendah. Longchen turun. Pada tingkat ke-7, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya, memaksanya untuk membunuh melalui mereka. Semakin rendah dia pergi, semakin lemah serangan mereka, sampai dia akhirnya keluar. Ketika dia berada di luar menara, roh-roh jahat di sekitarnya menjadi ilusi. Serangan mereka tidak dapat menyakitinya. Longchen menatap menara raksasa dan menghela nafas. Bahkan penguasa satu generasi dapat menemui ajalnya. Bahkan pewaris bintang 9 yang berkali-kali lebih kuat darinya telah meninggal di medan perang. Esensi jiwanya tetap hidup, membuatnya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mereka yang berdiri di puncak masih bisa mati. Apakah itu Soverein Yun Sang atau saudara magang seniornya? Dia tidak dapat menilai berapa kali lebih kuat darinya, tetapi mereka masih mati. Apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup selamanya? Apakah benar-benar ada yang abadi? Hati Longchen terasa berat. Soverein Yun Sang dan saudara magang seniornya tidak banyak menjelaskan, tapi dia bisa menangkap beberapa petunjuk dari kata-kata mereka. Namun, petunjuk itu tidak dapat memecahkan misteri yang menyelimuti surga di hadapannya. Dia merasa seperti berada di papan catur yang sangat luas dan tidak tahu harus kemana. Longchen tiba-tiba tertawa. Tuhan atau abadi, bukan itu yang saya cari. Aku tidak ingin hidup selamanya. Saya hanya ingin hidup bebas dengan keluarga yang telah saya ciptakan. Hidup sehari berarti bahagia selama sehari. Hidup setahun berarti bahagia selama setahun. Bahkan jika hidup kita berakhir besok, kita masih bisa tersenyum dan menghadapi dunia dengan bangga. Kekhawatiran yang dibawa oleh Soverein Yun Sang dan saudara magang seniornya perlahan terhapus oleh tawa ini. Masa depan itu terlalu jauh. Lebih baik fokus pada saat ini. Bahkan jika mereka berjuang melawan gelombang yang ganas, setidaknya, Longchen masih memiliki semua yang dia inginkan. Longchen mulai berjalan menuju bagian belakang kapal. Dia tidak tahu bagaimana Yun Tian, tetapi bagaimanapun juga, dia harus berkumpul dengan orang lain. Ada beberapa konstruksi di kapal ini, tetapi Longchen tidak memasukinya. Yun Tian mengatakan bahwa mereka mungkin tidak punya cukup waktu. Longchen tidak tahu berapa banyak waktu yang dia buang di menara. Dia harus turun dari kapal hantu sebelum meninggalkan Starfield di Fineworld, atau dia akan dibawa ke ruang waktu yang tidak diketahui dan dipisahkan dari semua orang selamanya. Itu adalah skenario terburuk yang ingin dia hindari. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia melihat pemandangan yang berbeda. Beberapa damai, dan beberapa berdarah. Ada adegan orang menari dan bernyanyi dengan gembira, serta adegan pembantaian yang intens. Itu selalu kapal yang sama, tetapi melewati waktu, memungkinkan dia untuk melihat kehidupan orang-orang dari era yang berbeda. Ada anak-anak berlarian sambil bermain. Tawa mereka menular, hampir mampu membawa orang kembali ke masa kanak-kanak mereka sendiri. Ada juga adegan orang berdoa, mempersembahkan kurban untuk suatu keberadaan. Saat mereka meneriakkan dengan sungguh-sungguh, Longchen tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Suatu kali, dia melihat seorang pria dan wanita menciptakan kehidupan baru di bawah langit berbintang di salah satu sudut, mengejutkannya. Namun, dia berjalan terlalu cepat, dan pemandangan itu melewatinya. Dia tidak bisa melihat detailnya. Longchen berhenti dan melihat sekeliling. Tidak melihat orang lain, dia diam-diam mundur selangkah. Ini tidak seperti orang akan melihat saya. Sayangnya, meskipun langkah dan jaraknya sama persis, pemandangannya sudah berubah, diganti dengan pertempuran berdarah. Cih, aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Longchen mengutup dirinya sendiri karena berjalan terlalu cepat. Meski begitu, dia mempercepat langkahnya. Bahaya wilayah ini telah sangat menurun. Orang-orang yang bertarung dalam adegan ini tidak begitu kuat sehingga serangan mereka mampu melewati ruang dan waktu. Longchen dengan cepat mencapai ujung kapal, dan pemandangan di depannya berubah sekali lagi. Dia melihat banyak ahli dalam baju besi hitam yang segera menyerangnya. Longchen, turun dari kapal. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi, seseorang mengeluarkan teriakan panik dan marah dari kejauhan. Itu adalah Monian. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa dia akhirnya lolos dari ilusi kapal hantu. Kapal hantu sekarang dikelilingi oleh pasukan. Tentara itu sudah menerkamnya. Korps armor hitam yang melahap surga. Hati Longchen bergetar. Prajurit ini dipenuhi dengan aura kematian. Dia tidak bisa merasakan vitalitas sedikitpun dari mereka. Longchen langsung memikirkan kemungkinan buruk. Korps armor hitam pasti dihidupkan kembali oleh Ye Ming. Dia mungkin telah mendapatkan kendali penuh atas energi gelap Raja Iblis pemakan surga, kata Efil Moon berat. Longchen melompat, menyerbu melalui Black Armor Korps dengan Efil Moon. Prajurit itu diledakkan menjadi kabut hitam saat dia menyerang mereka. Pada saat ini, Longchen melihat rantai raksasa menyeret benda besar. Objek itu adalah sarang 10.000 naga. Sarang 10.000 naga kini telah menjadi sekam dari dirinya yang dulu. Itu rusak parah dan sekarang diseret oleh jangkar kapal hantu. Puing-puing sarang 10.000 naga menabrak dua gunung tinggi. Gunung-gunung itu bergidik dan menjadi tertutup retakan dalam sekejap. Gunung-gunung itu seperti logam, tanpa vegetasi yang mampu tumbuh di atasnya. Namun, bahkan gunung-gunung yang keras ini tidak dapat bertahan. Ledakan Seperti yang diharapkan, mereka meledak, dan kapal hantu terus menyeret sisa kapal hantu 10.000 di udara sampai mereka menghilang dalam kegelapan tanpa akhir. Bab 2.500 Kecelakaan Kapal hantu melesat, menghilang ke dalam kehampaan. Begitu kapal hantu menghilang, aliran ruang yang kacau mengering dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, korps armor hitam pemakan surga menerkam Longchen. Aura gelap pembusukan datang dari tubuh mereka seolah-olah mereka berasal dari neraka. Longchen melihat sekeliling dan melihat orang lain juga bertarung di kejauhan. Monian menembakkan panah raksasa. Cincin surgawi Longchen muncul, dan dengan evil moon, dia menyerbu melalui korps armor hitam, mengubahnya menjadi debu. Evil moon, apa yang terjadi? Tanya Longchen. Adegan ini terlalu mengejutkan. Korps armor hitam sepertinya tidak ada habisnya. Dari mana datangnya begitu banyak dari mereka? Mereka juga sejenis ras gelap. Ketika datang ke sumber mereka, mereka memiliki hubungan yang pasti dengan ras naga jahat yang gelap, meskipun kita bukan ras yang sama. Mereka sangat sulit untuk dihadapi karena meskipun tubuh mereka mati, esensi jiwa mereka tidak padam. Mereka dapat dibangunkan oleh jenis energi tertentu untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kekuatan mereka saat ini kurang dari setengah dari puncak mereka ketika mereka masih hidup, kekuatan dari roh-roh yang jatuh ini tidak kecil. Saat itu, Raja Naga akhirnya bertukar luka serius dengan Raja Mereka, mengakibatkan mereka berdua sekarat. Raja Iblis pasti telah meninggalkan warisannya, sementara Yeming kemungkinan besar datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisan itu karena juga memiliki energi gelap. Sekarang dia mengendalikan kekuatan Raja Iblis, memungkinkan dia untuk menghidupkan kembali korps armor hitam pemakan surga. Mungkin dia memiliki skema yang lebih besar di balik ini. Kamu tidak boleh ceroboh, kata Efil Moon dengan berat. Hati Long Chen bergetar. Bagi Raja Iblis untuk bertukar pukulan fatal dengan Raja Naga berarti mereka berdua harus relatif seimbang. Kemudian warisan Raja Iblis itu setara dengan warisan Raja Naga. Apakah itu berarti Yun Tian adalah orang yang ditakdirkan untuk melawan Yeming? Long Chen dengan cepat mendekati medan perang Monian dan menyadari bahwa Monian berlumuran darah. Dia saat ini melawan dua lawan yang kuat. Salah satunya adalah musuh Bebu Yutannya, Di Feng, sementara yang lain adalah orang yang telah lama diam, jenius surgawi dari keluarga abadi, Dong Fang Yu Yang. Dong Fang Yu Yang diselimuti cahaya merah seperti matahari terbit. Manifestasinya adalah masa kekacauan utama. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia dan Di Feng menyerang Monian ketika mereka melihat Long Chen tiba. Dong Fang Yu Yang mendengus dan tiba-tiba melepaskan gelombang kidarah. Akibatnya, ruang berputar dan dia menghilang. Detik berikutnya, ratusan Dong Fang Yu Yang muncul di langit pada saat yang sama, menyerang Monian dari segala arah. Masing-masing dari mereka tampak seperti tubuh yang kokoh. Dong Fang Yu Yang, kamu akhirnya mau keluar dari cangkang kurakuramu. Long Chen mencibir dan bergabung, menebas salah satu klon. Itu langsung diledakkan, dan Rune memenuhi udara. Tidak ada darah. Itu sebenarnya bukan tiruan sejati dari daging dan darah. Hati-hati, orang ini sangat berbahaya. Aku telah tertangkap basah olehnya. Monian terus menembakkan panah, mengirim Di Feng kembali dengan tiga serangan. Setelah itu, cahaya mengalir keluar dari busurnya, menciptakan penghalang berbintang di belakangnya yang menghalangi lebih dari sepuluh klon Dong Fang Yu Yang untuk mencapainya. Monian, kematianmu sudah dekat. Bahkan jika Long Chen telah datang, itu tidak akan mengubah nasibmu dibunuh olehku. Dong Fang Yu Yang tiba-tiba tertawa. Semua klonnya meledak pada saat yang sama, dan Long Chen merasa dunia tiba-tiba menjadi berat. Rasanya seperti ada batu raksasa yang menghancurkannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Teknik ini, ekspresi Long Chen berubah. Dia memikirkan kemungkinan yang buruk. Magang senior saudara Di Feng, mereka berdua tidak bisa lagi bergerak. Aku akan menyerahkan Monian padamu. Saya akan menghadapi Long Chen. Dong Fang Yu Yang menyerang Long Chen. Ekspresi Monian berubah. Energi surgawi melonjak keluar darinya saat dia mencoba melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat ini. Namun, dia masih tidak bisa bergerak. Rantai itu adalah hukum yang melebihi lingkup energi surgawinya. Energi surgawinya tidak dapat menyentuh mereka. Hahaha, langkah yang bagus. Baiklah, Monian, kita bisa menyelesaikan dendam kita hari ini. Di Feng tidak menyangka Dong Fang Yu Yang memiliki kemampuan seperti itu. Melihat Monian terikat, dia mengirim tombaknya menusuk ke arah kepala Monian. Adapun Long Chen, meskipun juga terjebak, dia tidak berjuang. Dia baru saja melihat Dong Fang Yu Yang dan mengirim pesan kepada Monian. Itu berakhir di sini. Di Feng tersenyum sinis. Tombaknya baru saja akan menusuk kepala Monian, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku. Apa? Di Feng melihat ke bawah untuk melihat tombaknya tertutup oleh cahaya putih. Tombak surgawi yang brilian dengan cepat kehilangan semua kekuatannya dan berubah menjadi batu. Itu tidak berhenti dengan tombaknya. Tangan, lengan, bahu, dan seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi batu. Pada saat itu, pedang menyelaukan memotong udara. Di Feng terjebak dalam keadaan batunya dan tidak mampu melawan. Serangan ini, yang tampaknya mengandung kekuatan yang cukup untuk menebas bintang, menebas kepala di Feng. Kemudian berlanjut tanpa jeda menuju Monian. Namun, sosok Monian tiba-tiba menghilang tepat saat serangan menggelegar ini akan mencapainya. Dunia bergemuruh. Di Feng terbunuh. Jenius surgawi satu generasi jatuh begitu saja, bahkan tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Monian berdiri di kejauhan, menatap kaget. Dia juga masih belum mengerti. Jika bukan karena Longchen memperingatkannya untuk tidak terus melawan Belenggu tetapi sebaliknya mempertahankan energinya untuk melarikan diri pada saat kritis, dia mungkin telah terbunuh juga. Baru sekarang dia melihat pengguna pedang itu adalah seorang pria berjubah putih. Itu Dongfang Yuyang. Adapun Dongfang Yuyang yang telah menyerang Longchen, dia telah menghilang. Semuanya aneh. Longchen tiba-tiba bertepuk tangan. Trik yang bagus. Anda pasti sudah lama mendambakan kehidupan di Feng. Betapa menggelikannya di Feng tidak tahu bahwa orang yang paling ingin membunuhnya bukanlah Monian atau aku. Tetapi kamu, Dongfang Yuyang. Belenggu yang mengikat Longchen menghilang. Dia tampak benar-benar nyaman. Dia tidak melawan belenggu sama sekali. Dongfang Yuyang berdiri di sana dengan pedangnya dengan senyum percaya diri. Dia tidak lagi tampak celaka dan gugup seperti sebelumnya. Hahaha, sepertinya kamu sudah lama menyadarinya. Dongfang Yuyang tertawa. Kekacauan utama dari manifestasinya bergetar, menyerap energi surga dan bumi. Hal yang paling mengejutkan bagi Monian adalah bahwa setelah di Feng dibunuh, kidarahnya serta sisa-sisa manifestasinya yang hancur tersedot ke dalam manifestasi Dongfang Yuyang. Kamu, kamu, seorang penakluk surga, seru Monian. Seorang penakluk surga, eksistensi yang sangat jahat yang dibudidayakan melalui pembantaian. Sebuah heaven-seater, sebuah eksistensi yang mampu menggulingkan seluruh dunia. Dikatakan memiliki jenis kekuatan yang paling jahat, kemampuan untuk mengambil bakat, garis keturunan, kemampuan surgawi, dan bahkan keberuntungan karma dari mereka yang mereka bunuh. Ada beberapa kasus yang tercatat dari Heaven Caesars yang muncul di Marsial Heaven Continent, tetapi begitu identitas mereka terungkap, mereka segera diburu dan dibunuh. Benua surga bela diri tidak akan membiarkan sosok seperti itu tumbuh juga tidak akan membiarkan kekuatan apapun untuk meningkatkan penakluk surga. Jika mereka diperhatikan, kekuatan itu akan terhapus sampai ke akar-akarnya. Long Chen telah secara keliru dituduh sebagai penakluk surga, tetapi sebenarnya, semua orang tahu bahwa dia bukan penakluk surga. Itu hanya alasan untuk membunuhnya. Namun, hari ini, Mon Yan secara pribadi menyaksikan seorang penakluk surga, dan itu adalah seseorang yang tidak pernah diaduga. Long Chen menggelengkan kepalanya pada Dong Fang Yu Yang. Aku tidak tahu pasti, tapi aku selalu mencurigai mu. Teknik kultivasi saya istimewa, jadi saya bisa merasakan bahwa Anda memiliki semacam kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Selama pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang yang dimiliki keluarga Dong Fang Anda, tebakan saya adalah Anda memilih target. Setelah itu, Anda akhirnya menargetkan saya, yang membuat saya kesal, jadi saya mengirim ras iblis laut untuk mematahkan kaki Anda. Tanpa diduga, Anda benar-benar bertahan, membiarkan diri Anda dipukuli daripada mengekspos identitas Anda. Anda kemudian menghabiskan sisa hari Anda bersembunyi. Itu membuatku semakin curiga, tapi tebakan hanyalah tebakan. Aku tidak pernah bisa yakin. Namun, ketika Anda menggunakan hukum misterius itu untuk mengikat kami berdua, saya langsung tahu bahwa Anda adalah seorang penakluk surga. Oh, mengapa demikian? Tanya Dong Fang Yu Yang dengan penuh minat. Pada saat ini, manifestasi kekacauan utama Dong Fang Yu Yang telah menyebar, menghalangi korps armor hitam untuk mencapai mereka. Kemampuan surgawi itu memiliki aura yang sangat mirip dengan si Ling Feng, tetapi kekuatannya bahkan lebih besar dan lebih terampil. Itu pasti berasal dari Kaisar Batu, warisan si Changsheng. Si idiot si Ling Feng terbunuh sebelum dia bisa tumbuh, tetapi sebagai penakluk surga, kamu bisa mencuri keberuntungannya. Sekarang setelah Anda maju ke langkah keempat meter passage, pemahaman Anda tentang kemampuan surgawi Kaisar Batu telah melampaui dia. Jadi kunci itu berasal dari si Changsheng. Adapun pukulan yang Anda gunakan untuk membunuh Di Feng, itu adalah kemampuan Divine Void Breaker Ras Golden Peng. Dengan kata lain, Anda tidak hanya mengambil warisan Kaisar Batu, tetapi Anda juga secara diam-diam mencuri kekayaan Kung Pengzi ketika saya membunuhnya. Dengan kekuatan dua Kaisar, targetmu secara alami berpindah ke dua orang lainnya. Salah satunya adalah Tian Shizi, sementara yang lainnya adalah Di Feng. Sayangnya, Tian Shizi bukan keturunan Kaisar Korup dan tidak memiliki warisan itu, jadi target yang lebih besar adalah Di Feng. Apakah saya benar, Dong Fang Yuyang? Long Chen, kamu memaksaku untuk membunuhmu. Dong Fang Yuyang menghela nafas. Dia perlahan mengangkat pedangnya, dan tiga sosok secara bertahap muncul dalam manifestasinya. Setelah melihat ketiga sosok itu, Monian mengepalkan busurnya dengan erat. Terima kasih telah menonton!